Terima kasih telah menonton! 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 bahwa bukan karena Luan tidak ingin bersamanya, tetapi dia masih belum keluar dari bayang-bayang ular Yulautan Surgawi. Sama seperti ketika dia pergi ke klan Elf, dia tidak ingin ada wanita lain yang mengambil risiko bersamanya. Tidak peduli alasan apa yang mereka gunakan untuk membujuknya, tetap saja sama. Yao tidak bisa melawan keinginan Luan dan hanya bisa mengangguk. Luan tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berkultivasi di Pulau Abadi selama beberapa hari untuk beradaptasi dengan kekuatan kelas tujuh tahap akhir. Terlebih lagi, pergi ke klan Dripping Moon adalah masalah besar. Dia harus memikirkan dengan hati-hati setiap aspek dan memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Dia juga mengetahui apa yang disukai klan Dripping Moon dan menyiapkan hadiah yang murah hati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, Luan membuat semua persiapan dan meninggalkan Pulau Abadi menuju Prefektur Outre. Yao awalnya ingin menunggu Luan di Pulau Abadi, tapi Luan berkata dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Yao pergi ke Pulau Icevire untuk membantu Liu Yi. Prefektur Outre, kota bulan yang menetes. Ketika dia datang ke kota Dripping Moon lagi, Luan tidak langsung pergi ke rumah Tuan Kota. Sebaliknya, dia pergi ke restoran. Pemilik restoran, Dong Hua Sun, sangat senang bertemu Luan lagi. Dia menyiapkan anggur dan hidangan enak untuk Luan. Saat itu baru malam, dan langit belum sepenuhnya gelap. Klan Dripping Moon paling aktif di tengah malam. Jika dia pergi terlalu dini, klan bulan yang menetes mungkin tidak puas. Luan tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia bertanya tentang klan bulan menetes di restoran. Pemiliknya memberi tahu Brilliance Group. Luan tidak keberatan. Segera, Guo Pingxian, Jiang Zhou, dan Gao Suhan semuanya datang, diikuti oleh seorang wanita. Dia Xin. Pahlawan muda Lu. Pahlawan muda Lu. Guo Pingxian dan dua lainnya segera menangkupkan tangan dan menyapa Luan dengan penuh semangat. Luan juga berdiri dan menyapa mereka bertiga. Saat ini, Xi Xin juga datang ke Luan. Pahlawan muda Lu, kata Xi Xin. Suaranya tidak sesuram sebelumnya dan lebih damai. Luan melihat keadaan Xi Xin. Tampaknya suasana hati Xi Xin telah meredah akhir-akhir ini. Mungkin karena dia telah melepaskan tekanannya dan tidak perlu menanggung pertumpahan darah sendirian, yang membuatnya merasa rileks. Selain itu, Luan melihat bahwa Guo Pingxian dan Xi Xin jelas-jelas sedikit akrab. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalian berdua. Pahlawan muda Lu, mereka berdua sudah bersama. Jiang Zhou tertawa dan berkata dengan gembira. Luan tercengang. Dia melihat wajah jujur Guo Pingxian tiba-tiba memerah. Xi Xin juga menunjukkan senyuman tulus dan berkata dengan gembira, selamat untuk kalian berdua. Pahlawan muda Lu terlalu sopan, kata Guo Pingxian dengan sangat malu. Namun, terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia, dan itu adalah kebahagiaan dari lubuk hatinya. Yang tidak diketahui Luan adalah bahwa Guo Pingxian diam-diam selalu menyukai Xi Xin. Namun, kepribadian Xi Xin dingin dan jauh. Dia terutama menolak laki-laki, jadi dia tidak berani mengungkapkannya. Karena itu, ketika Xi Xin meminta Guo Pingxian membujuk Luan agar pergi ke delapan pulau, Guo Pingxian bersedia melakukannya. Pahlawan muda Lu, jangan khawatir. Aku sudah memberi tahu mereka tentang hidupku. Xi Xin mengaku pada Luan, mereka sudah tahu tentang dendamku pada miriat light sec. Luan terkejut dan menolak untuk melihat Guo Pingxian. Guo Pingxian juga menganggup dan berkata dengan serius, dendam seperti itu harus dibalas. Jika tidak, itu akan selalu menjadi simpul di hatinya. Meskipun kami bersama sekarang, kami hanyalah sepasang kekasih. Dia berkata bahwa dia harus menunggu balas dendam sebelum dia benar-benar bisa menikah denganku. Luan tercengang. Meskipun kejam untuk mengatakan bahwa mereka akan membalas dendam pada miriat light sec, kekuatan Guo Pingxian dan yang lainnya masih jauh dari cukup. Bukankah tidak mungkin mereka menikah? Jadi kami telah menunggu pahlawan muda Lu datang ke kota Flowing Moon lagi. Xi Xin memandang Luan dan berkata dengan serius, kami ingin bergabung dengan pasukan pahlawan muda Lu. 1542 Mendengar kata-kata Xi Xin, Luan tercengang. Luan memandang Guo Pingxian dan dua lainnya. Keempatnya jelas tidak tahu tentang Ice Fire Union. Mungkin mereka mengira dia punya jaringan luas dan pasti punya semacam kekuatan, jadi mereka ingin mengikutinya. Namun, dia harus mengakui bahwa tiga guru surgawi tingkat delapan dan seorang apoteker tingkat tujuh sangat membantu serikat hidup dan mati saat ini. Bahkan ketika dia berada di aliansi Lone Moon, kekuatan semacam ini sudah cukup untuk membentuk aliansi. Ketiganya memiliki karakter yang baik, dan Luan bersedia membiarkan mereka bergabung dengan Ice Fire Union. Namun, tujuan mereka hanyalah miriat lightsec, bukan klan Hachiko. Dengan cara ini, mereka kemungkinan besar akan meninggalkan Ice Fire Union setelah menyelesaikan tujuan mereka. Setelah memikirkannya, Luan melihat keempat orang itu dan berkata dengan serius, Bukannya aku tidak ingin kamu bergabung dengan pasukanku, tapi begitu kamu bergabung dengan pasukanku, kamu tidak bisa pergi dalam waktu seratus tahun. Terlebih lagi, lawan yang akan kuhadapi seratus kali lebih kuat dari miriat lightsec. Ini sangat berbahaya. Lebih baik jika Anda tidak bergabung. Seratus kali lebih kuat dari miriat lightsec. Guo Pingxian dan tiga lainnya sedikit bingung dan saling memandang. Benar-benar ada kekuatan yang seratus kali lebih kuat dari sekte cahaya segudang. Lalu, kekuatan apa itu? Guo Pingxian menelan ludah dan bertanya dengan tidak percaya. Kecuali kalian berempat bergabung dengan aliansi saya, saya tidak akan mengatakannya. Luan berkata, Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa bergabung dengan aliansi saya akan sangat berbahaya, dan tingkat keberhasilannya sangat kecil. Kalian berempat harus memikirkannya dengan hati-hati. Kempatnya menjadi ragu-ragu. Luan mengerti bahwa hal semacam ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dia berkata, Kalian berempat bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Aku di sini untuk mendiskusikan beberapa hal dengan klan bulan mengalir. Beri aku jawaban sebelum aku pergi. Guo Pingxian dan tiga orang lainnya memang perlu berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Ini bukan hanya tentang hidup dan mati mereka, tapi juga tentang seluruh Light Group. Guo Pingxian menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan memberikan jawaban kepada pahlawan muda Lu secepat mungkin. Semua orang terus mengobrol dan minum, tapi Luan tidak minum. Dia tidak ingin mencium bau alkohol. Bagaimanapun, dia akan bertemu dengan klan bulan mengalir nanti. Orang-orang ini tidak tahu banyak tentang klan bulan mengalir. Bagaimanapun, klan bulan mengalir adalah pemilik kota bulan mengalir. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh manusia seperti mereka. Sekitar dua jam kemudian, langit menjadi gelap gulita. Luan mengucapkan selamat tinggal pada kelompok itu dan pergi. Di bawah langit malam, dia langsung menuju ke rumah tuan kota tanpa terbang. Bulan malam ini sangat cerah dan indah. Tidak ada awan di langit, dan bintang-bintang bersinar terang. Tak hanya itu, banyak juga aliran cahaya yang melintas di langit bagaikan bintang jatuh. Luan tahu bahwa ini bukanlah meteor, tapi sosok klan bulan mengalir. Segera, Luan tiba di depan kastelan Manor. Tidak ada seorang pun di gerbang istana tuan kota. Gerbangnya tertutup rapat. Luan tidak tahu bagaimana cara masuk, jadi dia hanya bisa berjalan ke depan dan mengetuk pintu. Tapi saat dia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depannya, memaksa Luan mundur dua langkah. Tak lama kemudian, sosok cantik muncul. Itu adalah seorang wanita dari ras bulan mengalir, dan dia bertanya pada Luan, apa yang kamu inginkan? Luan terkejut dan menangkupkan tangannya sambil berkata, yang rendah hati ini adalah Luan, dan ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan ketua klanmu. Tolong beritahu dia. Kamu ingin bertemu dengan Patriark? Wanita itu sedikit mengernyit dan berkata, apakah menurutmu ketua klan bulan mengalir kita adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Luan terkejut, tapi dia tidak menyalahkannya dan berkata dengan sopan, orang yang rendah hati ini benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Jika aku mengganggumu tanpa alasan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau padaku. Wanita itu memandang Luan dan merasa bahwa manusia ini terlihat sangat tulus dan sepertinya dia tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah. Selain itu, dia sangat sopan, yang membuatnya tidak terlalu memusuhi Luan. Dia berkata, Patriark kita tidak ada di sini sekarang, hanya wakil Patriark. Saya hanya bisa memberitahu wakil Patriark untuk Anda. Luan terkejut dan berpikir sejenak sebelum bertanya, kapan Patriark klanmu akan kembali. Saya hanya seorang penjaga, bagaimana saya bisa tahu? Wanita itu berkata tanpa berkata-kata, apakah kamu ingin memberitahunya atau tidak? Luan ragu-ragu, tapi dia masih menganggup dan berkata, terima kasih, Tuan. Mendengar ini, tubuh wanita itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kediaman Tuan Kota. Luan berdiri di luar dan menunggu. Tidak peduli apa, dia harus menemui wakil Patriark terlebih dahulu. Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, sinar cahaya itu muncul kembali dan berubah menjadi bentuk manusia. Wanita itu berkata kepada Luan, ayo pergi, aku akan mengantarmu masuk. Setelah mengatakan ini, wanita itu membuka pintu dan mereka berdua masuk ke kediaman Tuan Kota. Kediaman Tuan Kota Klanbulan mengalir sangat besar, namun sangat sederhana dan tidak mewah. Wanita itu dengan ringan mengetukkan kakinya dan dengan cepat berjalan ke depan, dan Luan secara alami mengikuti. Keduanya melewati banyak halaman dan segera sampai di halaman yang lebih besar. Ada sesosok tubuh di sebuah pavilion di halaman. Wanita itu berkata kepada Luan, itu wakil Patriark. Kamu bisa pergi sendiri. Setelah mengatakan ini, wanita itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari halaman, hanya menyisakan Luan dan wakil Patriark di pavilion. Luan menarik napas ringan dan berjalan menuju pavilion, mengamati orang di pavilion saat dia berjalan. Itu adalah seorang wanita, dan hanya dengan berdiri di pavilion, dia memberi Luan rasa bahaya yang kuat. Kekuatannya mungkin setara dengan guru surgawi level 9 manusia. Akhirnya, Luan berdiri di tepi pavilion dan tidak masuk dengan gegabuh. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, saya Luan. Salam, senior. Wanita itu dengan lembut berbalik dan menatap Luan. Dapat dikatakan bahwa keindahan dari klan bulan mengalir sangat bagus. Wanita yang diubah oleh pihak lain itu sangat cantik, dan dia menilai Luan. Luan telah mengembalikan cincin abadi tersembunyi ke semoku, dan dia tiba-tiba merasa seperti telah terlihat jelas. Perasaan ini hanya bisa dirasakan ketika menghadapi guru surgawi level 9. Setelah dua tarikan napas, wanita itu tersenyum tipis dan berkata, kamu akhirnya sampai di sini. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia memandang pihak lain dengan kaget dan bertanya, apakah kamu tahu siapa saya? Tentu saja. Wanita itu berbalik dan berkata kepada Luan, meskipun klan bulan mengalir telah diusir dari benua ini, kami tidak pernah menyerah untuk kembali. Bukan kebiasaan kita untuk puas dengan status quo. Kami juga bertanya-tanya tentang klan Hachiko. Oleh karena itu, wanita itu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, kami tahu betul siapa Anda dan latar belakang Anda. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, klan bulan mengalir sudah mengetahui tentang dia ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi di arena duel. Kami juga tahu kalau Sengoku ada di pihak yang sama denganmu, lanjut wanita itu. Namun, ada banyak hal yang tidak kami ketahui. Jika Anda di sini untuk merekrut klan bulan mengalir, beritahu kami segalanya tentang Anda untuk menunjukkan ketulusan Anda. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Karena pihak lain sangat berterus terang, dia tidak perlu bertele-tele. Dia berkata, saya memang di sini untuk merekrut klan bulan mengalir ke dalam aliansi hidup dan mati saya. Aliansi hidup dan mati, wanita itu sedikit penasaran dan berkata, kedengarannya menarik. Seberapa kuat kamu? Aliansi hidup dan mati bukanlah kekuatan pribadiku. Ini adalah aliansi yang dibentuk oleh berbagai klan teratas di bawah kepemimpinanku. Luan berkata dengan serius, saat ini, ada empat klan di aliansi hidup dan mati. Mereka adalah Semoku, Orang Temi, Klan Singa Berapi, dan Klan Macan Langit. Jika klan bulan mengalir bergabung dengan kita, mereka akan menjadi klan kelima. Wanita itu tercengang saat mendengar kata-kata Luan. Akhirnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka pemuda dengan kekuatan rata-rata ini bisa secepat itu. Dia bahkan telah merekrut klan Singa Flaming dan klan Harimau Langit. Dia tidak terkejut Semoku bersama Luan. Dia belum pernah mendengar tentang Orang Temi, tapi klan Singa Menyala dan klan Macan Langit sangat terkenal. Orang Temi yang diakui oleh kedua marga ini pasti tidak lemah. Dengan tambahan Semoku, kekuatan aliansi hidup dan mati cukup mengesankan. Dalam sekejap, hati wanita itu tergerak. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Senyuman wanita itu menghilang dan dia bertanya dengan ekspresi serius. Tentu saja, Luan berkata, aliansi hidup dan mati belum dipublikasikan. Namun, jika klan bulan mengalir bergabung dengan kita, secara alami saya akan mengadakan pertemuan agar semua orang dapat bertemu. Tidak ada gunanya berbohong tentang hal ini. Melihat ekspresi Luan, wanita itu tidak menyadari bahwa aura Luan berfluktuasi dan tidak stabil. Apalagi pemuda ini benar. Berbohong tentang hal ini akan terlalu mudah untuk diungkapkan, dan mereka bahkan akan menyinggung klan bulan mengalir. Tidak ada gunanya berbohong tentang hal ini. Ada syarat untuk bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Luan memandang wanita itu dan melanjutkan, namun, saya hanya bisa memberitahu Anda kondisi pemimpin klan Anda. Bolehkah saya tahu di mana pemimpin klan Anda sekarang? Wanita itu tercengang. Dia memandang Luan, lalu ke Luan. Pandangannya sedikit berubah. Tidak lagi sesantai sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit rasa hormat. Meskipun pemuda ini lemah, dia memiliki aliansi hidup dan mati. Bahkan dia harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Pemimpin klan tidak ada di sini saat ini. Wanita itu berkata, klan bulan mengalir saat ini sedang dalam masalah. Jika Anda bisa membantu klan bulan mengalir menyelesaikan masalah ini, saya yakin pemimpin klan akan bersedia bergabung dengan aliansi hidup dan mati. 1543 Di malam yang gelap, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang memenuhi langit. Cahaya yang mengalir berkelap-kelip di langit. Itu sangat indah. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Tuan, Anda mengetahui kekuatan saya dengan sangat baik. Jika itu adalah masalah yang bahkan klan bulan mengalir tidak dapat atasi, saya tidak akan membantu apapun. Itu belum tentu benar. Wakil ketua klan berkata sambil tersenyum, kamu adalah manusia, dan kami dari klan bulan mengalir. Hanya karena klan bulan mengalir tidak bisa melakukannya bukan berarti Anda tidak bisa. Melihat pihak lain terus bersikeras, hati Luan sedikit tenggelam, tapi dia masih bertanya tanpa ekspresi, apa masalah klan bulan mengalir. Saya akan mendengarkannya terlebih dahulu dan melihat apakah saya dapat membantu. Mendengar jawaban licik Luan, wakil kepala sekolah tidak menyalahkannya dan berkata, sebenarnya, ini cukup sederhana. Provinsi Autre dibagi menjadi enam wilayah, dan kota Dripping Moon kami menempati salah satunya. Namun, ada sekelompok orang-orang yang ingin mengambil alih wilayah kota Dripping Moon kami. Klan bulan yang menetes tidak bisa mengatasinya sendiri. Luan bertanya dengan cemberut. Bukan tidak mungkin, tapi agak merepotkan. Wakil ketua berkata, tidak ada salahnya memberitahumu alasannya. Bukan orang luar yang ingin mengambil wilayah kita, tapi juga seseorang dari klan bulan mengalir. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia sedikit bingung. Dia bertanya, apa yang terjadi? Jika saya menjelaskannya secara detail, ini akan menjadi sedikit rumit dan melibatkan banyak keluhan yang ditinggalkan oleh klan bulan tetesan kami. Saya hanya akan memberitahu Anda secara spesifik. Wakil pemimpin klan duduk di kursi batu di pavilion dan berkata, ketika klan bulan mengalir pertama kali diusir dari daratan, pemimpin klan bulan mengalir dibunuh oleh klan Hachiko. Setelah kehilangan pemimpin klan, pemimpin klan mengalir dibunuh oleh klan Hachiko. Klan bulan mulai bertarung di antara mereka sendiri. Saat itu, ada empat pembangkit tenaga listrik di klan bulan yang menetes, dan masing-masing dari mereka ingin menjadi pemimpin klan. Sejak awal, ada konflik besar di dalam klan. Terlebih lagi, saat kita pertama kali memasuki lautan, bahaya dari dunia luar sangat besar. Dengan masalah internal dan eksternal yang saling menumpuk, hal itu secara langsung menyebabkan klan bulan mengalir terpecah. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan rampingnya dan mengulurkan empat jarinya. Klan bulan mengalir telah dibagi menjadi empat bagian oleh empat pembangkit tenaga listrik, dan tetap sama sejak sepuluh ribu tahun yang lalu. Luan mengerutkan kening dan berkata, kedengarannya mirip dengan apa yang terjadi pada naga. Sebagiannya serupa. Namun, klan bulan mengalir kita tidak bertarung sampai mati seperti yang dilakukan para naga. Sejak awal perselisihan internal, keempat klan selalu ingin menyatukan klan bulan mengalir, dan mereka selalu bergerak dalam kegelapan. Namun, tidak pernah terjadi konflik berskala besar. Bagaimanapun, kita semua berasal dari ras yang sama. Mengapa kita harus saling membunuh? Haruskah kita saling membunuh sebelum kita puas? Luan merenung sejenak sebelum bertanya, karena ini masalah internal klan bulan yang menetes, bagaimana orang luar sepertiku bisa ikut campur? Dengarkan aku dulu. Wakil pemimpin klan tidak menjawab pertanyaan Luan dan melanjutkan, dalam beberapa hari, anggota klan bulan mengalir lainnya akan datang ke sini untuk melamar. Melamar. Luan tercengang. Bagaimana bisa terjadi perubahan mendadak? Melihat ekspresi terkejut di wajah Luan, wakil sesepu berkata, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka di sini untuk melamar, mereka sebenarnya mengincar wilayah kota bulan yang menetes. Kekuatan vaksi ini tidak lemah. Putra dari kepala keluarga pihak lain ingin melamar putri kepala keluarga kita. Setelah proposal berhasil, pihak lain akan memiliki alasan untuk membiarkan orang-orangnya masuk dan keluar dari kota Dripping Moon sesuka hati. Apalagi pihak lain tidak memiliki wilayah seperti kota Dripping Moon. Setelah menikah, pihak lain kemungkinan besar akan mengizinkan anak-anaknya tinggal di kota Dripping Moon. luan sedikit mengangguk. Dengan kata lain, pihak lain ingin menjadi menantu dan menggunakan pernikahan tersebut sebagai alasan untuk merebut kekuasaan dan mencaplok vaksi lain. Tapi, kalau kamu tidak mau, tidak bisakah kamu menolaknya saja? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Jika kita bisa menolak, tidak akan ada banyak masalah. Aku tidak perlu mencarimu. Wakil Patriark mengangkat bahu dan berkata, masalahnya adalah klan bulan yang menetes memiliki kebiasaan. Tidak peduli pria atau wanita, mereka harus menikah sebelum usia tertentu. Putri Kepala Keluarga telah melewati batas dan kini menimbulkan kritik di dalam klan. Menurut aturan, jika seseorang tidak menikah setelah usia tersebut, selama ada yang melamar harus menerimanya. Luan tercengang dan tercengang. Dia tidak menyangka klan bulan yang menetes memiliki kebiasaan seperti itu. Tidak ada cara lain. Kesuburan klan bulan tetesan kami tidak sekuat umat manusia Anda. Jika kami tidak melakukan ini, klan bulan tetesan cepat atau lambat akan punah, wakil Kepala Keluarga menjelaskan tanpa daya. Luan tiba-tiba mengerti dan sedikit mengangguk. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal klan bulan yang menetes. Sebagai orang luar, saya tidak bisa membunuh putra pihak lain, apalagi melamar putri Kepala Keluarga. Kamu benar. Wakil Patriar tiba-tiba tersenyum dan berkata, tetapi itu tidak berarti Anda tidak dapat membantu. Mata Luan menyipit dan bertanya, apa yang bisa saya bantu? Patriar kita meninggalkan kota Driping Moon karena masalah ini. Untuk mencegah pihak lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, Patriar akan meminta putra dari Patriar dari dua vaksi lainnya untuk melamar juga. Di antara ketiga vaksi tersebut, hanya vaksi ini yang tidak memiliki wilayah. Jika dikawinkan dengan dua vaksi lainnya, itu akan menjadi hal yang baik. Wakil Ketua tersenyum dan berkata, jika ketiga vaksi melamar kita pada saat yang sama, pasti akan ada perselisihan. Cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah melalui kompetisi. Luan tertegun dan bertanya, kompetisi seni bela diri untuk pasangan. Benar, kompetisi seni bela diri hanyalah sebagian saja. Wakil sesepu berkata, bagaimanapun juga, kamilah yang mencari pasangan. Semua peraturan kompetisi akan diputuskan oleh kami. Kita tidak bisa membiarkan putri kecil dianiaya dalam pernikahan. Kompetisinya akan sangat rumit, dan selama kompetisi, Anda punya ruang untuk bersinar. Luan terdiam dan tidak berkata apa-apa. Dia merasa tidak seharusnya terlibat dalam hal semacam ini. Kemungkinan besar dia akan mendapat masalah. Wakil Ketua tidak keberatan dengan diamnya Luan dan melanjutkan. Sebenarnya, tidak ada salahnya mengungkapkan lebih banyak kepada Anda. Patriar kami sudah mengincar seorang junior. Dia adalah putra dari salah satu ketua vaksi. Orang ini mempunyai karakter yang baik. Setidaknya sang putri tidak akan dirugikan jika menikah dengannya. Hanya saja bakat dan kekuatannya sedikit kurang. Jika Anda dapat membantunya memenangkan kompetisi, Anda akan sangat membantu kami. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar bukan hanya vaksi kami yang akan bergabung dengan aliansi hidup dan mati Anda. Tetapi dua dua vaksi. Ekspresi Luan menjadi lebih serius. Tampaknya situasi klan Bulan Melayang telah jauh melampaui ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa klan Bulan Melayang masih akan terpecah. Namun, kekuatan vaksi kota Bulan Melayang saja sudah cukup untuk diperhatikan oleh Luan. Jika dia bisa menyatukan dua vaksi, itu akan menjadi keuntungan besar. Akhirnya, Luan bergerak dan menatap wakil sesepuh, berkata, saya ingin berbicara dengan Bapak Bangsa Anda secara pribadi. Wakil sesepuh tertegun, namun senyumnya menjadi lebih lebar saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang begitu muda. Kamu benar-benar sabar, ada baiknya Anda ingin bertemu dengan Sang Patriark. Saya akan pergi ke vaksi lain untuk menemukannya dan memintanya kembali. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang, terima kasih atas masalahnya. Setelah berbicara, sosok wakil Patriark langsung menghilang di depan Luan, meninggalkan Luan sendirian di halaman besar. Luan berjalan ke kursi batu dan duduk, sedikit mengernyit saat dia merenung. Jika itu hanya tindakan sederhana, itu akan baik-baik saja. Namun, hal itu terkait dengan pernikahan orang lain. Luan selalu merasa dirinya mengganggu pernikahan orang lain. Perasaan ini membuatnya agak tidak nyaman. Menarik nafas dalam-dalam, Luan menatap langit berbintang. Jika hati putri kecil itu benar-benar milik orang lain, maka dia pasti tidak akan merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Jika putri kecil itu sendiri tidak peduli, maka inilah yang terbaik untuknya. Hanya sepuluh nafas waktu berlalu. Saat Luan masih berpikir, sebuah lampu tiba-tiba menyala di pavilion. Tiba-tiba Luan terkejut dan segera berdiri untuk melihat. Cahaya itu dengan cepat menghilang, dan wakil kepala keluarga serta wanita lain muncul di pavilion. Wanita ini berdiri di depan wakil patriark, dan apakah itu tinggi atau aura, dia satu tingkat lebih tinggi dari wakil patriark. Luan memandang orang ini dan mengetahui identitas pihak lain. Luan menyapa tuan kota. Luan menangkupkan tangannya dan berinisiatif untuk menyapa. Wanita itu tidak menjawab, tapi dengan cepat mengukur Luan. Luan hanya merasa seluruh tubuhnya terlihat jelas, tapi dia tidak bereaksi apapun dan tetap tenang. Dia ingin berbicara denganmu sendirian. Wakil kepala keluarga memandang wanita itu dan tersenyum, saya pergi dulu. Saat dia berbicara, sosok wakil patriark berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Hanya mereka berdua yang tersisa di pavilion. Mata wanita itu dipenuhi aura yang mengesankan, dia jelas seorang wanita yang ambisius. Dia memandang Luan dan akhirnya membuka mulutnya, namaku Sising Pei. 1544. Sising Pei. Luan terkejut, tapi dia menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Senior Sising. Sising mengangguk sedikit, berjalan ke kursi batu, dan duduk. Dia melirik ke arah Luan dan memberi isyarat agar Luan duduk juga. Setelah Luan duduk, Sising memandang Luan dan berkata, dia seharusnya memberitahumu tentang pencarian pengantin pria, kan? Ya, kata Luan sopan. Dia juga memberitahuku tentang persatuan hidup dan mati. Jika kamu punya ide, katakan saja padaku, kata Sising singkat. Luan sedikit terkejut. Orang yang terus terang seperti itu membuatnya agak bingung, tapi dia masih langsung berkata, Sejujurnya, tujuan kunjunganku kali ini adalah untuk mengikat klan bulan mengalir ke dalam serikat hidup dan mati. Namun, jika persatuan hidup dan mati, ada beberapa syarat. Mereka harus saya gunakan selama seratus tahun, dan untuk mencegah pengkhianatan, mereka perlu memberi saya beberapa hal penting sebagai jaminan. Digunakan olehmu selama seratus tahun dan sebagai jaminan, Sising menatap Luan, matanya berkedip saat dia berkata, apakah klan singa berapi dan klan macan langit menyetujuinya. Tentu saja, Luan berkata, setelah klan bulan mengalir bergabung, secara alami aku akan membiarkanmu bertemu. Jika kamu mengetahui bahwa aku berbohong, kamu dapat pergi. Mendengar kata-kata Luan, mata Sising berbinar-binar. Dia adalah orang yang sangat lugas dan tidak pernah bertele-tele. Jika dia dapat terus berbicara, dia akan berbicara. Jika dia tidak bisa, dia akan langsung mengusir Luan. Dia tidak melakukan tindakan apapun untuk mengusirnya, yang berarti kata-kata Luan berada dalam jangkauannya yang dapat diterima. Sejak dia berpikir, Luan secara alami duduk dengan tenang dan tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan jika dia tidak dapat membentuk aliansi dengan klan bulan mengalir, Luan tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Meski mereka tidak bisa berteman, dia tidak ingin menjadi musuh. Oleh karena itu, dia bersikap sangat sopan. Setelah beberapa saat, Sising akhirnya menoleh untuk melihat ke arah Luan lagi dan berkata dengan ringan, bukan tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengan serikat hidup dan mati dan jaminannya, tetapi Anda harus membantu saya melakukan dua hal terlebih dahulu. Dua hal. Luan tertegun dan bertanya, yang pertama membantu pemilihan pengantin pria. Apa yang lainnya? Hal lainnya adalah membantuku menjadi pemimpin klan-klan bulan yang menetes. Mata Sising menjadi dingin ketika cahaya tajam melintas. Luan tercengang. Dia memandang Sising dengan heran dan tidak mengatakan apapun. Melihat ekspresi kaget Luan, mata Sising menyipit sambil melanjutkan, jika aku bisa menjadi pemimpin klan, aku bisa memimpin seluruh klan bulan mengalir untuk bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Ini hanya akan menguntungkanmu. Luan juga dengan cepat menjadi tenang. Dia memandang Sising dengan mata yang dalam dan berkata, saya hanyalah guru surgawi tingkat tujuh. Bagaimana saya bisa membantu senior? Ini adalah masalah yang belum terpecahkan selama puluhan ribu tahun. Senior, bukankah kamu berharap terlalu banyak dariku? Melihat penampilan Luan, Sising tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berdua duduk di kursi batu di pavilion dan seluruh halaman menjadi sunyi senyap. Akhirnya, setelah sekian lama, Sising berbicara lagi dan berkata dengan lemah, baiklah. Selama kamu bisa membantuku menyelesaikan pernikahan ini, aku akan bergabung dengan aliansi hidup dan mati dan memberimu jaminan yang cukup. Namun, saya punya syarat lain. Jika suatu hari kita benar-benar bisa mengalahkan klan Hachiko dan kembali ke daratan, aku tidak peduli dengan klan lainnya, tapi jika klan bulan mengalir ingin memasuki daratan, mereka harus mendapatkan izinku. Luan tertegun dan segera mengerti maksud Sising. Dia ingin menggunakan wewenang untuk memasuki daratan untuk menetapkan posisinya sebagai pemimpin klan yang sebenarnya. Oke, Luan tidak punya alasan untuk menolak dan berkata, itu kesepakatan. Setelah kedua belah pihak menyetujui persyaratannya, Sising berdiri dan berkata kepada Luan, karena semuanya sudah beres, saya akan membawamu ke lokasi pasukan lain sekarang. Empat hari kemudian adalah hari pernikahan. Saya sudah memberitahu mereka tentang semua acara kompetisi sebelumnya. Pergi dan lihat apakah ada yang bisa Anda bantu agar Anda lebih percaya diri. Oke, Luan menganggup dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di malam yang gelap, di sebuah pulau besar di tiga lautan selatan. Meskipun pulau ini tidak sebesar prefektur Outre, pulau ini jelas dianggap sebagai benua kecil. Pulau seperti ini jarang ada di lautan, dan klan yang bisa menempati pulau seperti itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Garis-garis cahaya memenuhi langit di atas pulau, terjalin satu sama lain seolah-olah mereka sedang bermain atau berdebat. Sesekali terdengar suara gemuruh dari langit. Pada saat itu, seberkas cahaya muncul di atas pulau, dan dua sosok keluar. Mereka tidak lain adalah Sising dan Luan. Begitu Luan berdiri di pulau itu, dia memperhatikan seberkas cahaya di langit dan suara-suara yang datang darinya. Jelas sekali bahwa ini adalah lokasi kekuatan lainnya. Di bawah pimpinan Sising, mereka berdua dengan cepat sampai di tengah pulau. Ada banyak bangunan di sini, dan itu seperti kota kecil. Luan segera bertemu dengan pemimpin klan pasukan ini, yang bernama Sijian. Di saat yang sama, dia juga melihat putra pemimpin klan, yang bernama Siking. Pada saat itu, Luan menyadari bahwa kemungkinan besar keturunan langsung dari empat pemimpin klan dari klan bulan mengalir semuanya memiliki kata, Si, di nama mereka. Pasalnya, orang-orang di sekitarnya tidak memiliki kata, Si, saat memperkenalkan diri. Setelah Luan menyapa semua orang, Sising memberitahu mereka tentang tujuan Luan datang ke sini. Awalnya, orang-orang ini sangat menentang manusia, tetapi sikap mereka berubah ketika mengetahui bahwa itu adalah Luan. Sijian mengetahui dengan baik latar belakang Luan, termasuk hubungannya dengan Sengoku. Namun, baik Luan maupun Sising tidak saling bercerita tentang aliansi hidup dan mati. Setelah kedua belah pihak bertemu, Luan, Si King, dan yang lainnya segera pergi untuk membahas detail kompetisi. Luan mengambil daftar kompetisinya, dan dia tercengang saat melihat konten yang tercantum. Kondisi kompetisi dinyatakan dengan jelas. Peserta tidak perlu mengikuti kompetisi, asalkan bisa mengirimkan seseorang. Mereka bahkan tidak perlu mengirim seseorang dari klan mereka sendiri. Bukankah ini akan menjadi masalah? Luan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan ragu. Si King, yang hendak melamar, menjelaskan, selama 10 ribu tahun terakhir, klan bulan mengalir kita telah menghadapi banyak krisis setelah kita berpisah. Banyak diantaranya yang dibantu oleh klan lain. Oleh karena itu, kita tidak begitu baik. Rasis. Selama seseorang bersahabat dengan klan bulan mengalir, mereka akan dikenali oleh kita. Luan mengerti dan melihat daftar di depannya lagi. Daripada mengatakan bahwa kompetisi yang tercantum dalam daftar adalah untuk menguji kekuatan tiga klan bulan mengalir, lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah untuk menguji hubungan dari tiga klan bulan mengalir. Luan bertanya tentang beberapa kompetisi yang klan bulan mengalir tidak kuasai atau bahkan tidak mampu selesaikan, tetapi kompetisi tersebut sudah terdaftar. Jelas sekali bahwa itu untuk mengevaluasi kekuatan mereka secara keseluruhan. Misalnya saja alkimia. Tidak peduli bagaimana Luan melihatnya, klan bulan mengalir sepertinya tidak tahu cara memurnikan pil. Setelah bertanya, Siking dengan murah hati menjelaskan bahwa klan bulan mengalir tidak tahu cara memurnikan pil. Luan menghabiskan sepanjang malam berdiskusi dengan klan bulan mengalir di pulau itu dan baru berangkat saat fajar. Untuk memenangkan klan Siking, Luan melakukan banyak upaya. Dia bahkan secara pribadi membantu Siking menyiapkan hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan juga sangat penting dalam lamaran pernikahan. Jika ada lebih banyak hadiah pertunangan, mereka akan mendapat keuntungan besar. Saat Yao Yao mengetahui hal ini, dia ingin memberikan pil abadi dari Sengoku kepada Luan, tapi Luan menolaknya. Sebelum klan bulan mengalir bergabung dengan aliansi hidup dan mati, Luan tidak ingin Sengoku ada hubungannya dengan klan bulan mengalir. Inilah cara Luan dalam melakukan sesuatu. Dia selalu mengutamakan kehatian-kehatian dalam segala hal. Waktu berlalu dengan cepat. Empat hari sungguh singkat. Segera, itu adalah malam hari keempat. Bagi klan bulan mengalir, malam adalah waktu untuk beraktivitas. Sore bagaikan pagi dalam konsep waktu manusia. Langit belum sepenuhnya gelap, namun ketiga klan sudah siap di wilayahnya masing-masing. Meskipun klan bulan mengalir hanyalah kumpulan energi, sejak kebangkitan manusia di delapan era kuno, mereka telah mengakui keunggulan manusia dalam hal ukuran tubuh dan belajar dari mereka. Mereka juga dipengaruhi oleh banyak adat istiadat manusia. Semua anggota klan bulan mengalir berubah menjadi bentuk manusia dan mengembangkan kekuatan mereka sendiri berdasarkan bentuk manusia mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak terlihat berbeda dari manusia normal. Si King sudah mengenakan pakaian mewah dan siap berangkat. Si King, yang telah hidup selama 200 tahun, melamar untuk pertama kalinya. Dia sangat gugup, bahkan napasnya menjadi cepat. Melihat si King yang panik, orang-orang di sekitarnya terus menghiburnya dan menyuruhnya untuk bermurah hati dan pantas. Luan berdiri di samping dan diam-diam menunggu kelompok itu berangkat. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Si Jian muncul di pintu bersama sekelompok anggota inti. Si Jian melihat sekeliling dan berkata dengan keras kepada semua orang, ayo pergi. Melamar. 1545. Prefektur Outre, kota bulan yang menetes. Malam tiba, tapi Dripping Moon City terang-benderang dan sangat bising. Mereka semua tahu bahwa hari ini adalah hari pemilihan pengantin pria istana tuan kota, dan tiga klan bulan tetesan lainnya akan datang untuk melamar. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, siapa yang tidak ingin ikut bersenang-senang. Dripping Moon City memiliki empat gerbang kota, satu di antaranya tertutup, sedangkan tiga lainnya terbuka lebar. Dari gerbang kota, seseorang dapat memasuki jalan utama yang mengarah langsung ke istana tuan kota. Saat ini, kedua sisi jalan dipenuhi, orang, aneh, semuanya menunggu tim lamaran. Ketiga tim lamaran tersebut tidak mengecewakan dan juga tidak membuat mereka menunggu lama. Saat langit berubah menjadi gelap gulita, cahaya besar segera menyala di luar tiga gerbang kota, dan ketiga tim lamaran pernikahan keluar. Ketiga tim lamaran pernikahan itu luar biasa, dan masing-masing tim beranggotakan lebih dari seratus orang. Untuk menunjukkan ketulusan mereka, semua hadiah pertunangan diangkut dalam kotak, dan beberapa barang yang sangat berharga bahkan tidak ditempatkan di dalam kotak, melayang di udara di depan semua orang untuk menunjukkan kepercayaan dan nilai mereka. Ketika ketiga tim lamaran memasuki kota Dripping Moon, orang-orang di kedua sisi jalan panjang langsung berteriak keras. Segala jenis suara muncul, membentuk suara yang sangat besar, tetapi tidak ada tim yang mengeluh karena suara di sekitarnya terlalu keras. Sebaliknya, semakin keras semakin baik. Ketiga tim lamaran dengan gagah berani maju menuju istana tuan kota, dan setelah bersorak sepanjang jalan, mereka akhirnya tiba di depan istana tuan kota. Ketiga tim yang datang dari arah berbeda semuanya berada di tengah sorak-sorai yang riuh, dan pada saat ini, ketiga kubu akhirnya bertemu satu sama lain. Ketiga pemimpin klan semuanya tiba dan berdiri di depan tim, saling memandang. Mereka bertiga saling memandang, dan dari mata satu sama lain, mereka dapat melihat bahwa mereka bertekad untuk memenangkan pernikahan ini. Ketiga tim dengan cepat berkumpul di depan gerbang istana tuan kota. Pada saat ini, gerbang rumah tuan kota terbuka, dan seseorang berdiri di dinding rumah tuan kota dan berkata dengan keras, tuan kota telah menyiapkan jamuan makan, semuanya, silakan masuk. Ketiga tim tentu saja tidak ragu-ragu dan memasuki gerbang istana tuan kota. Meski gerbangnya sangat besar, namun masih sedikit ramai untuk menampung tiga tim yang berjalan berdampingan, dan karena itu, jarak antar ketiga marga menjadi sangat dekat. Semua orang di tim saling memandang, dan mereka bisa merasakan permusuhan di antara mereka. Satu-satunya yang tidak memiliki rasa permusuhan adalah Luan, yang berada di tim Si Jian. Dia tidak mencolok di antara penonton, dan dia maju dalam tim yang padat. Segera, ketiga tim melewati gerbang utama istana tuan kota. Setelah melewati lorong yang panjang, mereka sampai di suatu daerah yang sangat luas. Tempat ini sangat bersih dan rapi, dan ada platform besar di sisi utara. Peronnya dipenuhi dengan jamuan makan, dan tersebar dalam bentuk kipas, semuanya menghadap ke selatan. Di sisi selatan, ada panggung rendah yang sangat besar, yang jelas digunakan untuk menyanyi dan menari. Ketiga tim datang ke platform tinggi dan sangat puas dengan skala penerimaannya. Benar sekali, Si Xing memang telah melakukan persiapan yang sangat matang dan bermartabat. Dari masyarakat yang bersiap tampil di sekitar panggung bawah, terlihat penampilan dari berbagai ras yang cukup memberikan wajah bagi ketiga keluarga tersebut. Lu An juga menonton ini dari platform tinggi. Dia bisa tahu dari ekspresi terkejut di wajah ketiga leluhur lainnya bahwa Si Xing telah berhasil. Si Xing kemungkinan besar telah meletakkan dasar bagi penyatuan klan bulan mengalir. Kali ini, dia bahkan berusaha memamerkan kekuatan klannya. Semua orang tahu bahwa malam ini adalah jamuan makan, hari perayaan. Seperti kata pepatah, cobalah cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Kompetisi tidak akan dimulai pada hari pertama. Setelah jamuan makan malam ini, kompetisi sesungguhnya akan dimulai besok malam. Namun, bukan berarti perjamuan malam ini tidak penting. Sebaliknya, itu sangat penting. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang satu sama lain, dan malam ini adalah waktu terbaik untuk pamer. Meskipun ketiga leluhur semuanya hadir, mereka tahu bahwa penampilan mereka tidak berguna. Malam ini adalah kesempatan putra mereka untuk pamer. Anak dari ketiga keluarga tersebut adalah Si King, Si Ming, dan Si Yang. Mereka semua berkumpul di sekitar karakter utama kompetisi ini. Pokok utama kompetisi ini adalah putri tunggal dan anak tunggal Si Sing Pei, Si Yan. Karena kursinya dibentangkan dalam bentuk kipas, Luan secara alami dapat melihat penampilan Si Yan. Anggota klan bulan mengalir semuanya sangat tampan setelah berubah menjadi manusia. Si Yan bahkan lebih luar biasa, dan dia memiliki kemiripan dengan ibunya, Si Sing. Namun, sepertinya Si Yan adalah orang yang sangat mandiri. Meski ada tiga orang di sekitarnya, dia tampak tidak peduli sama sekali. Sepertinya dia tidak terlalu memikirkan kompetisi ini. Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Pantas saja dia belum menikah selama 200 tahun. Wanita mandiri seperti itu tidak akan berkompromis sebelum dia menemukan seseorang yang disukainya. Luan memandang ketiga pria di sekitar Si Yan. Setelah berinteraksi dengan Si King selama beberapa hari terakhir, dia memang orang yang berkarakter baik. Dia sangat stabil dan merupakan seseorang yang tidak akan melakukan apapun di luar batas. Tidak heran jika Si Sing memilihnya sebagai menantunya. Ada pun dua pria lainnya, Si Ming dan Si Yang. Si Ming adalah satu-satunya anggota klan bulan mengalir yang tidak memiliki wilayah. Dia juga orang yang paling diwaspadai oleh Si Sing. Dari segi penampilan, Si Ming adalah yang paling tampan di antara ketiganya. Namun, dari segi fitur wajah, Luan sedikit mengernyit. Luan adalah orang yang percaya pada fitur wajah. Meskipun fitur wajah Si Ming biasa saja, alisnya panjang dan tipis, menyembunyikan rasa licik. Orang seperti ini sangat menakutkan. Orang yang licik dan sederhana tidak perlu ditakuti, tapi orang yang bisa menyembunyikan kelicikannya adalah yang paling mengkhawatirkan. Ada pun pria lain bernama Si Yang, dia terlihat sangat tegas dan memiliki banyak kesamaan dengan banyak fanatik seni bela diri yang pernah dilihat Luan sebelumnya. Meskipun Luan lebih pekerja keras daripada kebanyakan fanatik seni bela diri, dia bukanlah seorang fanatik seni bela diri. Yang disebut fanatik seni bela diri sangat suka berkultivasi dan terobsesi dengannya, meskipun tidak ada tekanan dari luar. Luan berkultivasi dengan keras karena dia membutuhkan kekuatan. Di antara ketiganya, Si Yang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun, meski begitu, dia hanya berada di puncak kelas 7. Umur klan bulan mengalir sangat panjang. Mereka bahkan bisa bersaing dengan naga. Namun karena itu, kecepatan kultivasi mereka sangat lambat. Mampu berkultivasi ke tingkat ini dalam 200 tahun sudah merupakan suatu kejeniusan mutlak bagi klan bulan mengalir. Yaner, kali ini aku membawakanmu mutiara laut dalam dari Laut Utara Ekstrim. Si Ming memperlihatkan senyuman tampan. Sebuah cahaya menyala di ujung jarinya dan sebuah mutiara muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Si Yan dan berkata, lihat betapa jernihnya warnanya. Sama seperti milikmu. Mutiara itu memang sangat indah, tapi Yaner tidak tertarik padanya. Meski mandiri, ia juga feminin. Dia memang menyukai perhiasan, tetapi dia tidak suka jika orang lain memberikannya kepadanya. Dia hanya menyukai apa yang dia temukan. Namun, dengan banyaknya orang yang menonton malam ini, dia tidak bisa menolaknya. Dia hanya bisa berkata, terima kasih. Melihat Si Ming memberikan hadiah, dua lainnya langsung menjadi cemas. Si yang segera mengeluarkan hadiahnya sendiri. Itu adalah batu berlapis kaca khusus yang hanya dapat terbentuk dalam kondisi tertentu selama puluhan ribu tahun. Itu sangat indah dan sangat berharga. Dia segera berkata, Yaner, batu berlapis kaca ini untukmu. Mata Yaner berbinar. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Si Ming berbicara lagi sambil tersenyum, Saudara Sikong, batu kaca ini terlalu lusuh sebagai hadiah. Saya menyiapkan sekotak penuh batu kaca seperti ini sebagai hadiah pertunangan. Aku terlalu malu untuk mengeluarkannya. Begitu dia mengatakan ini, tangan Yan membeku di udara. Si yang segera berdiri di tempat dengan ekspresi canggung. Meski keributan di sini kata-kata Si Ming jelas berlebihan, tapi tidak bisa ikut campur. Saat ini, siapapun yang ikut campur akan kalah. Itu semua tergantung pada mereka bertiga. Di sampingnya, Luan duduk di kursinya dan diam-diam memperhatikan situasi tidak jauh dari situ. Si yang jelas tidak senang setelah diganggu. Terlebih lagi, para fanatik seni bela diri memiliki temperamen yang buruk. Dia menatap Si Ming dengan marah. Melihat Si yang marah, Si Ming tidak takut. Sebaliknya, dia tersenyum. Jika Si yang pindah ke sini, seluruh perjamuan akan hancur orang-orang Si yang memandangnya dengan cemas, berdoa agar dia tidak bertindak gegabuh. Saat ini, Si King segera mengeluarkan hadiahnya. Itu adalah bunga, namun bunga ini sangat indah. Kelopaknya memancarkan cahaya mengalir yang sangat mirip dengan milik klan bulan mengalir. Dia berkata kepada Yaner, ini adalah bunga langit terapung. Bunga ini tidak berpengaruh dengan sendirinya, namun sangat indah. Apalagi selama disimpan, ia akan hidup selamanya. Itu akan selalu indah, sama seperti, sama seperti kamu, Yaner. Si Yan tercengang. Matanya bersinar lebih terang saat dia melihat bunga itu. Namun, saat Si Yan hendak mengambilnya, Si Ming tiba-tiba berbicara lagi. Bukannya aku ingin mengkritikmu, Saudara Si King, tapi aku punya bunga surgawi di rumahku. Bagaimana kamu bisa lebih pelit daripada Saudara Si Yang? Si Ming berkata tanpa daya, apakah Yaner begitu pelit di matamu? Si King terdiam. Dia berdiri di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia telah melakukan banyak persiapan, tidak ada yang mengira Si Ming akan menyerang secara terbuka. Untuk sesaat, Si King dan Si yang berdiri di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Keduanya sangat bodoh dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Meski tidak keras, namun sampai ke telinga semua orang. Baru saja, kamu bilang kamu punya banyak batu kaca. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? 1546. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di jamuan makan terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Luan. Luan sedang duduk di kursi dengan wajah tenang dan tanpa ekspresi, tapi matanya jelas menatap si Ming. Kata-kata Luan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Setelah Luan berbicara, itu juga memberi alasan bagi semua orang untuk berbicara. Siapa kamu? Mengapa ada manusia di sini? Bagaimana kita bisa membiarkan manusia menghadiri jamuan makan kita? Itu hanya mengotori mata kita. Semua orang tahu bahwa Luan sedang duduk di ruang perjamuan Si King dan pasti menjadi tamu Si King. Namun, dia masih berbicara kasar untuk mempermalukan Si King. Tanpa kecuali, semua orang yang berbicara berasal dari tim Si Ming. Luan berbicara karena suatu alasan. Sulit bagi orang dari ras yang sama untuk berbicara, jadi dia, sebagai orang luar, berbicara. Dengan cara ini, orang-orang hanya akan mengincarnya dan bukan Si King. Dihadapkan pada kata-kata kasar seperti itu, sebelum Si Jian sempat menegur mereka, Si Sing, sebagai tuan rumah, berbicara terlebih dahulu. Dia berteriak dengan dingin pada sekelompok orang yang berisik, diam. Setiap orang yang berbicara terkejut. Meskipun mereka tidak berada di bawah kendali Si Sing Pei, ini adalah wilayah Si Sing Pei. Terlebih lagi, Si Sing memiliki status yang tinggi, sehingga mereka hanya bisa menutup mulut dengan cepat. Setelah semua orang tutup mulut, Si Sing menoleh ke arah Luan dan bertanya dengan dingin, apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Semua orang kaget saat melihat ini. Mereka mengira Si Sing akan menginterogasi manusia ini, tetapi mereka tidak mengetahui hubungan keduanya. Alasan mengapa Si Sing menanyakan hal ini adalah karena dia merasa Luan tidak akan berbicara tanpa berpikir. Tidak ada, saya seorang pengusaha. Itu hanya sifat seorang pengusaha. Saya ingin membeli sesuatu yang bagus ketika saya melihatnya. Luan memandang Si Sing Pei dan berkata dengan tenang, saudara ini berkata bahwa dia memiliki sekotak batu kaca sebagai hadiah. Aku belum pernah melihat begitu banyak, jadi tidak apa-apa menjual satu kepadaku. Begitu dia mengatakan ini, bahkan Si Sing mengerutkan kening. Meskipun batu kaca sangat berharga, tidak sulit untuk mengumpulkannya. Jika pihak lain benar-benar mengumpulkannya, sekotaknya mungkin terdengar banyak, tapi itu bukan sepenuhnya mustahil. Namun, mata Luan yang dalam tidak goyah sama sekali. Dia masih duduk dengan tenang di kursi. Si Sing melihat kondisi Luan dan matanya menyipit. Dia menoleh ke Si Ming dan berkata, kamu bilang kamu punya sekotak batu glasir berwarna. Keluarkan. Si Ming tercengang, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Meskipun ekspresi wajahnya terkontrol dengan baik, Si Sing masih menangkap kepanikan di matanya. Si Ming tersenyum dan berkata dengan hormat, senior, kotak batu mengkilap milikku adalah mas kawinku. Bagaimana aku bisa menggunakannya untuk bisnis? Apakah aku bilang kamu bisa menjualnya? Mata Si Sing menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, tidak bisakah aku melihatnya? Mendengar nada mendominasi Si Sing, sebagai junior, Si Ming langsung panik. Benar sekali, apalagi sekotak batu glasir berwarna, dia bahkan tidak punya satupun. Alasan kenapa dia berani mengatakan bahwa dia memiliki sebuah kotak adalah karena batu mengkilap bukanlah sesuatu yang sulit ditemukan. Dia yakin pihak lain tidak akan berani memintanya untuk mengeluarkannya. Selain itu, dia yakin bisa menekan momentum pihak lain. Namun, dia tidak menyangka semua ini akan dirusak oleh manusia. Semua orang dari klan Dripping Moon dengan cepat menyadari sesuatu ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka memandang Si Ming dengan ejekan. Hal ini terutama berlaku untuk Si Yang. Meskipun dia seorang fanatik seni bela diri, dia jelas tidak bodoh. Dia segera berteriak pada Si Ming, apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sekotak batu glasir berwarna hanya untuk mempermalukanku? Jika kamu tidak mengeluarkannya hari ini, kamu dan aku akan menjadi musuh. Ekspresi Si Ming berubah menjadi lebih buruk. Dia benar-benar terdiam saat itu juga. Saat ini, Si Sing melihat ke arah Luan. Dilihat dari sikap Si Ming, kemungkinan besar dia tidak menanam bunga musim semi langit. Namun, Luan telah menggunakan batu glasir berwarna untuk berbicara. Jelas sekali dia ingin menabur perselisihan antara Si Ming dan Si Yang. Dia ingin bekerja sama dengan Si Yang untuk menyingkirkan Si Ming terlebih dahulu. Orang yang licik. Saat ini, Si Ming menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum meminta maaf pada Si Sing. Maaf, senior. Saya salah ingat. Saya membawa sekotak batu biasan. Saya pikir itu batu glasir berwarna, jadi saya salah paham. Mohon maafkan saya, senior. Salah ingat. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Siapa yang tidak tahu apa yang dipikirkan Si Ming. Namun, malam ini adalah jamuan makan dan besok adalah kompetisi. Tidak perlu membuat hal-hal menjadi terlalu tidak menyenangkan. Si Sing tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menatap dingin ke arah Si Ming. Setelah memperingatkannya, dia mengabaikannya. Ketiga pria itu terus mengepung Si Yang. Namun, jelas sekali Si Yang tidak lagi menyukai Si Ming. Menarik kembali kata-kata adalah perilaku terburuk. Bagaimana bisa seorang pembohong membuat seorang wanita mempercayakan hidupnya padanya? Setelah beberapa saat, nyanyian dan tarian dimulai. Ketiga pemuda itu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Si King datang ke sisi Luan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, saudara Lu. Saudara King, kamu terlalu sopan. Itu yang harus aku lakukan. Luan menjawab dan berkata dengan tenang. Namun, nona Si Yang tidak mengusir Si Ming karena tindakannya. Ini berarti dia masih memiliki peluang. Sekarang, sikap nyonya Si Yang tidaklah penting. Yang penting adalah kompetisi besok. Kompetisi besok adalah yang terbaik dari lima. Si King buru-buru berkata, itu adalah pemurnian pil, memanah, terbang, menari, dan menciptakan ilusi cahaya. Alkimia dan memanah adalah kekuatan saudara Lu. Kami tidak yakin dengan kecepatan terbang. Ku dengar Si Ming dan bawahannya sangat pandai menari, menciptakan ilusi cahaya adalah kekuatan Si Yang. Jika saudara Lu memenangkan pemurnian pil dan memanah, kita bisa menang selama kita tidak mendapat tempat terakhir di tiga lainnya. Luan menganggup ketika mendengar ini. Namun, dia tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Saat pertama kali melihat isi kompetisi, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Klan Driping Moon tidak begitu cinta damai. Mereka hanya tidak ingin saling membunuh karena jumlah mereka yang sedikit. Namun, dia benar-benar tidak menyangka semuanya akan mencapai tahap ini. Namun, ini juga bagus. Dia tidak perlu melakukan apapun. Perjamuan selanjutnya berlangsung sangat damai. Tidak ada yang melakukan gerakan besar. Namun, Si Ming dan timnya terus menatap Luan dengan sikap bermusuhan. Namun, Luan tidak peduli. Dia tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang ini. Jika orang-orang ini benar-benar mengambil tindakan terhadapnya, dia tidak akan keberatan meminta persatuan hidup dan mati untuk membantu memusnahkan mereka semua. Setelah jamuan makan berakhir, ketiga klan semuanya menetap di kediaman tuan kota. Luan tidak tinggal. Sebaliknya, dia langsung kembali ke Pulau Abadi dan menunggu malam berikutnya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Keesokan harinya, malam tiba. Konvensi perjodohan resmi dimulai. Namun, konvensi tersebut tidak diadakan di kota Driping Moon, juga tidak diadakan di luar kota. Sebaliknya, digelar di pulau tersendiri di tengah lautan. Semua orang berangkat dari kediaman tuan kota dan tiba di sini melalui susunan teleportasi. Pulau itu telah dibangun kembali oleh bawahan Si Singpei. Ada ruang terbuka luas di tengah lembah. Sudah cukup bagi semua orang untuk memamerkan keahlian mereka. Setelah keempat klan tiba, Si Sing sebagai tuan rumah membiarkan wakil pemimpin klan, Si Mian menjadi tuan rumah konvensi perjodohan ini. Gaya Driping Moon klan dalam melakukan sesuatu relatif sederhana. Tidak banyak bayangan yang muncul. Si Mian berdiri dari tempat duduknya dan mengumumkan dengan suara yang jelas, konvensi perjodohan ini akan dibagi menjadi lima putaran. Klan dengan peringkat keseluruhan tertinggi akan dinikahkan dengan klan kita. Putaran pertama kompetisi ini adalah pemurnian pil. Pemurnian pil. Setelah kata-kata ini diucapkan, dua klan lainnya langsung berseru. Klan Si Jian juga pura-pura terkejut. Namun, ada perbedaan besar antara yang asli dan yang palsu. Dua klan lainnya benar-benar tidak menyangka akan ada kompetisi pemurnian pil. Ini bahkan tidak sesuai dengan kemampuan klan bulan tetesan. Si Mian tidak terpengaruh oleh diskusi tersebut. Dia melanjutkan, sekarang, ketiga klan akan mengirimkan apotekar mereka ke lapangan. Dua klan lainnya saling memandang. Sementara itu, semua orang di sisi Si Jian menoleh untuk melihat Luan. Bagi orang-orang cerdas yang hadir, tidak masalah apakah mereka keluar lebih awal atau lebih lambat. Favoritisme yang jelas sekali, tidak ada yang bodoh. Oleh karena itu, di bawah pengawasan orang banyak, Luan berdiri dan berjalan menuju ruang terbuka besar yang dikelilingi oleh empat klan. Benar saja, saat Luan berdiri, dua klan lainnya terkejut. Mereka langsung bereaksi terhadap sesuatu. Mereka semua menoleh untuk melihat Si Xing. Namun, Si Xing sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia hanya duduk dengan tenang di kursinya. Dua klan lainnya menyadari sepenuhnya bahwa Si Xing dan Si Jian diam-diam telah mencapai kesepakatan. Begitu kedua klan ini bergabung, dua klan lainnya akan berada dalam situasi genting. Aliansi pernikahan yang sederhana berbeda dengan aliansi yang mendalam. Adegan ini menyebabkan dua klan lainnya menjadi sangat serius. Dua pemimpin klan lainnya tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Jika klan Si Jian benar-benar memenangkan konvensi perjodohan melalui cara normal, mereka tidak akan terlalu khawatir. Namun, jika itu masalahnya, arti dari konvensi perjodohan ini akan sangat berbeda. Tidak peduli apa, mereka harus menghancurkan aliansi pernikahan antara kedua klan ini. 1547 Di sisi Si Jian, Luan berjalan maju selangkah demi selangkah hingga dia mencapai tengah. Dibandingkan dengan ketenangan Luan dan kepercayaan diri Si Jian, dua keluarga lainnya berada dalam dilema. Mereka sudah menebak isi kompetisi hari ini, tapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi kompetisi alkimia. Hadiah pertunangan yang mereka siapkan termasuk pil yang dimurnikan oleh manusia, tapi bagaimana bisa ada apoteker di antara mereka. Klan Dripping Moon tidak memiliki hubungan baik dengan manusia, jadi bagaimana mereka bisa mengizinkan manusia menjadi bagian dari tim lamaran mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Kedua keluarga itu saling memandang, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat memilih satu orang dari masing-masing pihak. Banyak ras yang mendambakan keterampilan alkimia manusia, dan klan Bulan Menetes telah mencoba mengembangkannya sebelumnya, tetapi keterampilan mereka terlalu buruk. Mereka hanya bisa mencobanya. Jika kemampuan alkimia manusia juga biasa-biasa saja, mereka masih punya peluang. Mengharapkan keajaiban, mereka bertiga berdiri di tengah. Saat ini, si Mian berbicara lagi, pil yang akan disempurnakan kali ini adalah pil transformasi bentuk. Bentuk pil transformasi. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga keluarga itu menghirup udara dingin. Si Jian juga sama. Pil transformasi bentuk adalah pil kelas tujuh di antara manusia, dan tidak banyak orang yang bisa memperbaikinya. Bisakah Luan melakukannya? Si Jian cemas, tapi dua keluarga lainnya putus asa. Ketika mereka mendengar kata, pil transformasi bentuk, mereka tahu bahwa mereka tidak punya peluang sama sekali. Sekarang, mereka harus melihat apakah anak ini dapat menyempurnakan pil transformasi bentuk. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, tidak ada yang akan berhasil. Paling-paling, ini akan menjadi hasil imbang. Perhatian semua orang terfokus pada Luan. Satu keluarga berdoa agar berhasil, sedangkan dua keluarga lainnya berdoa agar gagal. Namun, Luan tidak akan membuat kesalahan apapun dalam menyempurnakan pil transformasi bentuk, kecuali dia tidak ingin menyempurnakannya. Setelah menerima materi, Luan diam-diam menyempurnakan pilnya sementara dua kontestan lainnya hanya bisa menatap kosong ke arahnya. Teknik Luan tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterampilan. Dari awal sampai akhir, dia sehalus air yang mengalir, seolah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Tidak ada jeda sama sekali. Luan hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyempurnakan pil transformasi bentuk. Ketika Luan mengeluarkan pil dari kuali, seluruh tempat menjadi sunyi. Luan berjalan ke depan dan berhenti di depan meja tempat si Sing, si Mian, dan si Yan duduk. Dia meletakkan pil itu di atas meja, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Si Mian segera mengambil pil transformasi bentuk dan memeriksanya dengan cermat. Meskipun dia bukan seorang apoteker, dia telah melihat banyak pil transformasi bentuk dan memiliki tingkat kearifan tertentu. Tidak ada keraguan bahwa pil transformasi bentuk yang diambil Luan memiliki kualitas terbaik. Hal ini memberi si Mian pemahaman yang lebih dalam tentang Luan. Pil transformasi bentuk dianggap mahal di prefektur Outre, tetapi Luan hanya menggunakan waktu satu jam untuk berhasil memperbaikinya. Metode manusia dalam menghasilkan uang agak terlalu cepat. Si Mian memandang dua orang lainnya di tengah arena yang linglung. Tanpa basa-basi lagi, dia berdiri dan mengumumkan kepada semua orang, si King telah memenangkan putaran pertama sendirian. Dua klan lainnya telah gagal. Setelah mendengar pengumuman si Mian, meskipun dua klan lainnya mengalami depresi, mereka tidak berkata apa-apa. Orang-orang yang mereka kirimkan hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka terus berdiri di sana. Lebih baik mereka segera kembali dan bersiap untuk babak berikutnya. Memurnikan pil adalah keahlian khusus manusia. Selain itu, mereka juga melakukan penyempurnaan senjata. Mungkinkah anak ini juga tahu cara menyempurnakan senjata? Mereka benar, Luan tidak tahu cara memperbaiki senjata. Faktanya, sejak Luan bisa mengendalikan suhu apinya, dia sudah bisa menyempurnakan senjata. Namun, yang terpenting baginya adalah meningkatkan kemampuannya. Dia dan orang-orang di sekitarnya tidak kekurangan senjata, jadi dia tidak perlu belajar. Setelah keduanya meninggalkan arena, Si Mian mengumumkan lagi, putaran kedua, memanah. Panahan. Dua klan lainnya kembali tercengang. Rupanya mereka juga terkejut dengan isi kompetisi tersebut. Namun, mereka tidak terlalu panik karena memanah dianggap sebagai bentuk hiburan populer bagi klan bulan mengalir saat ini. Jika mereka berkompetisi dalam memanah, mereka merasa memiliki peluang besar. Format kompetisinya sangat sederhana. Masing-masing pihak akan mengirimkan seseorang untuk menembak sasaran yang sama. Setiap orang akan menembakkan 10 anak panah untuk menentukan pemenangnya. Segera, ketiga klan mengirim orang-orangnya ke arena. Pihak Si Jian secara alami mengirimkan luan. Ketika orang-orang dari dua klan lainnya melihat manusia ini memasuki arena lagi, mata mereka gemetar. Mereka merasakan sedikit kegelisahan dan sangat gugup. Si Jian jelas sudah bersiap. Manusia ini kemungkinan besar sangat mahir dalam memanah, jadi mereka harus waspada. Bawahan Sising memasuki arena dan memberi mereka busur dan anak panah yang sama. Dia kemudian berkata kepada mereka bertiga, setelah anak panah dilepaskan, kalian tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan lain untuk mengganggu. Jika tidak, kalian akan didiskualifikasi dan dianggap gagal. Setelah mendengar peringatan pihak lain, mereka bertiga mengganggu. Namun, mereka bertiga sedikit penasaran. Meski mereka memiliki busur dan anak panah, tidak ada sasaran di arena. Pada saat ini, bawahannya berbicara lagi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tiga gunung tinggi di sekitar lembah. Ia berkata, ada sasaran panahan di masing-masing tiga puncak gunung. Jarak dari sini sama, tiap orang hanya boleh menembak satu sasaran. Saat dia berbicara, bawahannya melihat ke arah mereka bertiga dan bertanya, siapa yang mau pergi duluan. Mereka bertiga sedikit terkejut. Bahkan Luan pun sedikit bingung. Mereka tidak menjawab. Sebaliknya, mereka melihat ketiga puncak gunung di sekitar mereka. Orang-orang dari tiga klan lainnya juga sama. Kekuatan mereka cukup untuk melihat sasaran panahan di puncak gunung. Mereka melihat sasaran panahan hanya berdiameter tiga kaki, namun puncak gunung setidaknya berjarak seribu lima ratus kaki dari sini. Jaraknya bahkan hampir dua ribu kaki. Menurut aturan acara perjodohan, kekuatan semua peserta tidak boleh melebihi level ketiga pemimpin klan muda. Dengan kata lain, mereka setara dengan guru surgawi tingkat tujuh. Namun, jarak seperti itu sudah melampaui jangkauan serangan efektif guru surgawi tingkat tujuh. Meskipun mereka dapat mencapai target pada jarak yang sangat jauh, mereka tidak dapat lagi mengontrol keakuratannya. Ini, bukankah ini terlalu berlebihan? Mereka bertiga menundukkan kepala dan melihat busur di atas meja. Mereka sangat familiar dengan busur ini. Itu adalah busur yang dibuat khusus oleh klan bulan mengalir. Luan telah berlatih busur ini selama beberapa hari terakhir. Busur ini berbeda dengan busur biasa. Itu bisa diresapi dengan kekuatannya sendiri, dan itu pasti tidak akan rusak. Menggunakan busur ini memang bisa menembak hingga ke puncak gunung, namun akan terlalu sulit mencapai sasaran. Mereka bertiga terdiam. Melihat mereka bertiga tidak menjawab, bawahannya mengerutkan kening dan bertanya lagi, siapa yang mau pergi duluan? Mereka bertiga masih tidak menjawab. Kita harus tahu bahwa orang yang menembak lebih dulu pasti akan dirugikan. Orang di belakang bisa mengamati sudut dan kekuatan orang di depannya untuk mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, semua orang ingin menjadi yang terakhir, bahkan Luan. Ini terkait dengan apakah dia bisa mengikat kelan bulan mengalir ke dalam serikat hidup dan mati atau tidak. Dia harus berhati-hati. Karena kalian bertiga tidak berbicara, kami akan melakukan undian untuk memutuskan. Bawahannya sepertinya siap menghadapi situasi seperti itu. Dengan kilatan cahaya, banyak pot muncul di depan mereka. Ada tiga lot di dalamnya. Katanya, yang merah di urutan pertama, yang kuning di urutan kedua, dan yang hijau di urutan terakhir. Mereka bertiga mengangguk. Mereka tidak dapat memahami situasi di dalam lot pot. Kalaupun bisa, mereka tidak bisa membedakan warna. Ketiganya menarik undian dan tidak menunda. Ketika dua klan lainnya melihat hasilnya, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Kedua klan tersebut bukanlah yang pertama menembak. Lot merah muncul di tangan Luan. Luan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama. Namun, dia tidak mengalami gejolak emosi. Karena dia sudah menarik undiannya, tidak ada yang perlu dikatakan. Dia hanya bisa mengambil busur dan anak panah di atas meja dan melihat sekeliling ketiga sasaran di puncak gunung. Bahkan pada jarak lebih dari 1.500 sang, dengan kekuatan Luan, mustahil panahnya terpengaruh oleh angin. Hal serupa juga terjadi pada faktor-faktor lain di udara. Satu-satunya hal yang dapat terpengaruh tidak lain adalah Luan sendiri. Menembak anak panah pada jarak 1.500 kaki, cara membidik sasaran dan mengontrol arah anak panah pada saat dilepaskan adalah hal yang terpenting. Penyimpangan sekecil apapun dalam jarak tersebut akan menyebabkan perubahan besar di puncak gunung. Luan tidak terlalu percaya pada hatinya. Namun, dia tetap mengangkat busur dan memasang anak panah di talinya. Dia menarik busur itu menjadi bentuk setengah bulan. Kekuatan seluruh tubuhnya meledak. Dia fokus pada tali busur dan anak panah. Luan tidak berani menyuntikkan api suci 9 surga dan es dalam. Jika tidak, api suci 9 surga akan membakar panahnya. Deep ice akan membuat panahnya menjadi sangat rapuh. Adapun energi abadi Luan, akan menghilang setelah lepas kendali. Aturannya menyatakan bahwa sekali anak panah ditembakkan, anak panah tersebut tidak dapat lagi dikendalikan oleh kekuatan apapun. Jadi, Luan hanya bisa memasukkan dua jenis kekuatan ke dalamnya. Kekuatan difraksi bintang dan kekuatan kematian. Luan merenung sejenak. Seketika, seluruh tali busur dan anak panah memancarkan aura kematian. Semuanya menjadi merah. 1548. Benar, Luan memilih untuk menggunakan kekuatan kematian terlebih dahulu. Cahaya merah samar muncul di matanya. Penggunaan difus Star Force-nya sebagian besar dalam energi spasial dan lautan kesadarannya. Dan tidak seperti difus Star Clan, dia tidak menggunakannya sebagai energi eksternal utamanya. Oleh karena itu, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Kekuatan kematian adalah energi yang dikembangkan Luan baru-baru ini, yang akan sangat meningkatkan kekuatan anak panahnya. Busur dan anak panah merah muncul di mata semua orang, aura kematian yang mengerikan menyebar di udara, menyebabkan semua orang yang lebih kuat dari Luan mengerutkan kening. Terutama kedua kontestan yang berdiri tak jauh dari Luan, setelah merasakan aura kematian, mereka begitu jijik hingga ingin muntah, dan segera mundur untuk menjauhkan diri. Luan masih berdiri di posisi semula, dia fokus memidik sasaran di puncak gunung, dan tidak mempedulikan hal lain. Apakah seseorang dapat menembakkan anak panah dengan akurat atau tidak, mentalitas seseorang sangatlah penting. Dengan hati yang mantap, tangan tidak akan gemetar pada saat menembak, mengurangi penyimpangan dan memungkinkan seseorang menembakkan anak panah sesuai kemauannya. Luan menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Saat nafasnya sudah benar-benar dihembuskan, Luan melepaskan tangannya. Ledakan Anak panah itu menembus udara, menciptakan ledakan besar di udara, dan sinar cahaya merah melesat ke arah puncak gunung. Dia mulai bergerak. Jantung semua orang berdetak kencang, dan buru-buru mengikuti panah itu. Pedang ini mengeluarkan sinar merah panjang di udara, membawa aura penghancur saat ditembakkan ke arah sasaran di puncak gunung. Kelihatannya sangat akurat. Semua orang menarik nafas dalam-dalam, mungkinkah anak panah pertama mengenai sasaran? Suara mendesing. Sebelum ada yang bisa berpikir, anak panah itu telah mencapai puncak gunung. Puncak gunung itu gundul, hanya ada sebuah batu besar, dan sasarannya tertancap di sisi batu itu. Jika itu adalah target biasa, secara alami ia tidak akan mampu menahan kekuatan panah, tetapi target ini sangat keras, dan batu besar yang ditancapkannya juga merupakan jenis batu khusus, pasti tidak akan dihancurkan olehnya. Anak panah Luan. Itu di sini. Jantung semua orang berdegup kencang, mereka menahan nafas dan melebarkan mata, bahkan ada yang berdiri untuk menyaksikan adegan ini. Bang! Anak panah itu mengenai sasarannya, memakukan dirinya pada batu besar di samping sasaran. Semua orang menarik nafas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Anak panah itu hanya berjarak 4 inci dari sasaran. Jarak seperti ini sudah sangat menakutkan bagi seseorang yang mengendalikan panah dari jarak hampir 2 ribu kaki. Sayangnya nasibnya buruk. Kalau tidak, anak panah pertama akan mengenai sasaran. Orang-orang di pihak si Jian semuanya meratap sedih, sementara kedua pihak lainnya menghela nafas lega, seolah-olah umur mereka telah diperpendek seribu tahun. Namun, bagi pihak si Jian, meski panah ini disayangkan, itu juga membuktikan bahwa kemampuan memanah Luan sangat kuat. Masih ada 9 peluang lagi, dan dia pasti akan mencapai target. Namun, setelah anak panah pertama ditembakkan, Luan tidak buru-buru mencabut anak panah kedua. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan melihat sasaran di puncak gunung. Warna merah di matanya menghilang, dan alisnya berkerut saat dia berpikir keras. Dalam dua tarikan nafas, tidak ada yang menyadari sesuatu yang aneh. Tetapi ketika Luan berdiri di tempat dan mengamati selama 10 tarikan nafas penuh, semua orang merasa ada yang tidak beres. Menurut akal sehat, Luan harus memanfaatkan tangan baiknya untuk menembakkan panah kedua. Kenapa dia berhenti? Orang-orang di pihak si Jian mulai panik, bahkan ada yang berteriak untuk mengingatkan Luan. Dua pihak lainnya tentu saja diam-diam senang. Setelah tangan yang bagus menghilang, akan sulit untuk menembak dengan akurat. Pada saat ini, tatapan kontemplatif Luan tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkan anak panah di tali busur. Menarik busurnya sepenuhnya, dia sekali lagi membidik sasaran yang jauh. Apakah dia akhirnya akan menembak lagi? Semua orang menarik nafas dalam-dalam, mereka semua ingin melihat bagaimana hasil panah kedua manusia ini. Luan menarik busurnya sepenuhnya, matanya menatap sasaran di puncak gunung. Tatapannya sangat dalam. Pada saat ini, dia sekali lagi menyalurkan energi ke haluan. Dalam sekejap, haluan itu sekali lagi bersinar dengan sinar cahaya. Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat sinar cahaya ini dengan takjub. Sinar cahaya ini bukan merah, tapi biru. Dia mengubah energinya. Semua orang tercengang. Secara umum, seseorang hanya akan menghususkan diri pada satu jenis energi. Dua jenis sudah sangat langka. Dari energi yang terkandung dalam pancaran cahayanya, panah ini pasti tidak sekuat panah sebelumnya. Selain itu, perubahan energi yang tiba-tiba akan menyebabkan perubahan besar pada rasa anak panah. Apakah luan ini gila? Saat semua orang bingung, luan membuka tangan kanannya dan langsung menembakkan anak panah. Ledakan. Sebuah anak panah biru terbang lurus menuju sasaran di puncak gunung. Tatapan semua orang sekali lagi mengikutinya dengan cermat. Yang mengejutkan semua orang adalah panah ini masih sangat akurat, terbang lurus menuju sasaran. Mungkinkah, panah ini akan mengenai? Suara mendesing. Anak panah itu terbang melewati puncak gunung. Bang! Anak panah itu sekali lagi mengenai sasaran dan berhenti. Ketika semua orang melihat di mana anak panah itu mengenai, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin lagi. Empat inci ke kiri target. Empat inci lagi. Sayang sekali. Bawahan si Sing dan si Jian merasa kasihan pada luan. Kedua anak panah itu meleset empat inci. Sayang sekali. Jadi, meskipun akurasi luan sudah sangat tinggi, selama anak panahnya tidak mengenai sasaran, itu akan dianggap gagal. Dia tidak akan menghitung jumlah anak panah di luar sasaran. Dua keluarga lainnya sekali lagi menghela nafas lega. Dua tembakan menakutkan berturut-turut seperti ini menyebabkan mereka duduk lumpuh di kursinya. Jika hal itu terjadi beberapa kali lagi, mereka malah merasa hati mereka tidak sanggup menerimanya. Namun, ledakan. Suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba terdengar, langsung menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka kaget dan segera melihat ke arah tengah lapangan. Namun sebelum mereka sempat melihat ke lapangan, mereka sudah melihat seberkas cahaya biru memancar, langsung menuju sasaran jauh di puncak gunung. Sebuah anak panah ditembakkan. Kenapa kali ini begitu cepat? Semua orang tercengang. Anak panah ini sepertinya ditembakkan tanpa jeda. Mereka segera mengikuti anak panah itu dengan mata mereka. Namun, saat anak panah itu sudah setengah terbang, ledakan keras lainnya terdengar. Ledakan. Tubuh semua orang bergetar hebat, seolah jantung mereka akan melompat keluar dari dada. Dan di bawah tatapan panik semua orang, anak panah keempat ditembakkan. Apa yang Luan coba lakukan? Semua orang terkejut. Pada saat ini, anak panah ketiga telah mencapai puncak gunung, langsung menuju sasaran. Bang! Anak panah itu mengenai sasaran lagi, tetapi yang membuat semua orang mengertakan gigi adalah anak panah itu meleset lagi, dan berada empat inci di atas sasaran. Setiap kali, meleset empat inci. Apakah ini takdir? Namun sebelum suara anak panah ketiga menghilang, anak panah keempat telah mencapai puncak gunung, langsung menuju sasaran. Bang! Anak panah keempat mengenai sasaran lagi, mengenai sudut kanan bawah sasaran sejauh empat inci. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua mengeluarkan suara, ah, seolah-olah sayang sekali mereka lah yang menembakkan anak panah tersebut. Sayang sekali, mungkin setiap kali Luan melakukan penyesuaian yang sangat kecil, akan ada perbedaan empat inci. Hal itu membuat semua orang merasa sangat menyesal. Tapi rindu tetaplah rindu, tidak ada yang bisa mengubah hasilnya. Saat semua orang merasa menyesal, mata Luan tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau bahkan bimbang. Matanya masih tenang dan dalam. Emosi di mata Luan diperhatikan oleh si Singpei, yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Setelah meleset dari empat anak panah berturut-turut, anak panah ke sepuluh hampir setengahnya. Siapapun akan bingung, apalagi Luan yang pertama menembakkan anak panah. Mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada dua orang lainnya setelah itu. Jika keduanya cukup beruntung untuk menembakkan beberapa anak panah dan menang, maka keunggulan pihak si Jian akan segera hilang. Kedua lawan di belakang Luan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka terus terengah-engah dan menepuk dada karena lega. Kerumunan itu sangat berisik. Saat ini, Luan bergerak lagi. Dia tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan anak panah lainnya, memasukkannya dengan kekuatan difus star, dan kemudian menarik tali busurnya. Luan hendak menembakkan anak panah lagi. Kebisingan segera berkurang. Selain beberapa orang yang masih berbisik, suasana menjadi sangat sunyi. Semua orang memandang Luan yang hendak menembakkan panah kelima. Namun, dibandingkan dengan empat anak panah sebelumnya, semua orang jauh lebih santai. Setelah kehilangan empat anak panah berturut-turut, mereka tidak memiliki harapan seperti sebelumnya terhadap Luan. Meski hanya ada perbedaan empat inci, berdasarkan situasi saat ini, akan sangat sulit bagi manusia ini untuk akurat bahkan hanya satu inci. Si Sing juga melihat ke arah Luan. Bagaimanapun juga, kekuatan dan sudut panah ini terlihat sama persis seperti sebelumnya. Tidak ada perbedaan. Dengan cara ini, replikasinya pasti akan gagal. Di bawah tatapan semua orang, Luan tiba-tiba melepaskan tangan kanannya. Dalam sekejap, anak panah itu melesat. Ledakan. Cahaya biru menembus langit dan melesat ke arah sasaran yang jaraknya hampir 2.000 kaki. Namun yang mengejutkan semua orang adalah kekuatan panah ini jelas lebih lemah dari tiga anak panah sebelumnya. Itu sangat jelas sekali. Meski kekuatan ini masih cukup untuk menopang anak panah sejauh hampir 2.000 kaki tanpa mengubah keakuratan anak panah, namun tetap saja sangat mengkhawatirkan. Mungkinkah manusia ini sedang lelah? Suara mendesing. Panah biru dengan cepat sampai di puncak gunung, menembak ke arah sasaran dengan kecepatan penuh. Semua orang menatap pemandangan ini dengan penuh perhatian. Yang lebih kuat dapat dengan jelas melihat bahwa panah ini masih sedikit melenceng dari panah sebelumnya. Itu pasti akan menembak 3 hingga 4 inci dari sasaran. Gagal. Saat sising hendak menutup matanya dan tidak melihat, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat dan matanya melebar. Peng. Sebuah suara bergema di seluruh lembah, langsung membungkam kerumunan yang riuh. Panah biru tepat sasaran. 1549. Di puncak gunung, panah biru tepat sasaran, tanpa ada penyimpangan. Di tengah sasaran merah, anak panah telah benar-benar tenggelam, dipaku langsung ke atas, dan tidak dapat lagi mengubah arah. Bang. Di antara empat keluarga, banyak orang tiba-tiba berdiri dari kursi mereka, melihat sasaran panahan dikejauhan di puncak gunung dengan kaget, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dan orang-orang yang berdiri ini, tanpa kecuali, semuanya adalah orang-orang berkuasa dari keluarga masing-masing. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pertanyaan di hati setiap orang, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka dengan jelas melihat bahwa anak panah itu sudah melenceng ketika jaraknya 10 kaki dari sasaran, bagaimana bisa tepat sasaran? Si Sing dan Si Mian juga melihat pemandangan ini dengan kaget, keduanya melihat target di puncak gunung dan berpikir cepat, keduanya dengan cepat menyadari sesuatu. Anak panah pertama adalah anak panah merah, namun saat ini warna merahnya sudah menghilang, namun anak panah kedua masih dipenuhi cahaya biru, tanpa ada tanda-tanda menghilang, dan anak panah ketiga dan keempat tetap sama. Dan pada saat ini mereka menemukan bahwa anak panah kedua, ketiga dan keempat membentuk segitiga, mengelilingi sasaran sepenuhnya. Mungkinkah perubahan arah panah kelima secara tiba-tiba berhubungan dengan tiga anak panah pertama? Luan tidak memberikan waktu kepada semua orang untuk berpikir, setelah panah kelima mengenai sasaran, matanya yang dalam sedikit rileks. Dia segera mengambil anak panah ke enam, menuangkan kekuatan difus star miliknya, dan menarik tali busur. Ledakan. Anak panah ke enam ditembakkan, saat anak panah ke enam dilepaskan, keempat kepala keluarga melepaskan persepsi mereka dan fokus pada anak panah tersebut, merasakan kekuatan di dalam. Suara mendesing. Anak panah ke enam menembus langit, sekali lagi mencapai sasarannya. Mereka menyaksikan tanpa daya karena tidak tepat sasaran, tetapi keajaiban sekali lagi muncul di depan semua orang. Bang! Sangat akurat, anak panah ke enam tepat sasaran, menempel erat pada anak panah kelima. Melihat adegan ini, penonton tiba-tiba menghirup udara dingin, kaget hingga tercengang. Namun, keempat kepala keluarga dan tubuh orang kuat lainnya tiba-tiba gemetar, dan tiba-tiba memahami segalanya. Anak ini, menggunakan kekuatan ruang. Anak ini seharusnya menembakkan anak panah pertama, setelah menyadari bahwa anak panah tersebut tidak mengenai sasaran, dia memperkirakan tingkat pukulannya, dan kemungkinan besar merasa bahwa jumlah anak panah yang mengenai sasaran akan kurang dari enam, jadi dia memilih metode khusus. Anak panah kedua, anak panah ketiga, dan anak panah keempat semuanya ditembakkan dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mengelilingi target dan membentuk susunan spasial khusus. Panah berikutnya juga diisi dengan energi spasial. Ketika energi spasial lainnya bersentuhan dengan energi spasial dalam susunan, energi tersebut akan ditarik secara paksa menuju pusat susunan, yang merupakan pusat target. Dengan kata lain, selama Luan tidak meleset terlalu banyak, setiap anak panah akan tepat sasaran. Luan sepertinya membenarkan pemikiran orang-orang ini. Dia segera mengambil anak panah ketujuh, menarik tali busur, dan langsung menembakkan anak panah tersebut. Panah biru itu meleset lagi. Biasanya, anak panah akan menyimpang lima inci dari sasaran, tetapi anak panah tersebut ditarik dengan paksa oleh susunannya dan mengenai sasaran lagi. Ketiga anak panah itu tepat sasaran. Wajah kedua lawan di belakang Luan sudah berubah pucat pasi. Dari kegembiraan awal karena kehilangan empat anak panah, mereka kini berada di ambang keputusasaan. Naik turunnya kehidupan terlalu mendadak dan terlalu mengasihkan. Panah kedelapan, panah kesembilan, panah kesepuluh, tiga panah terakhir semuanya tepat sasaran seperti yang diharapkan. Kenam anak panah itu benar-benar saling menempel, dan tempat itu sangat ramai. Ketika kesepuluh anak panah ditembakkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat keenam anak panah yang berhenti tepat sasaran, dan mereka semua terdiam. Kedua orang di belakang Luan benar-benar pucat. Enam dari sepuluh, mereka benar-benar tidak percaya diri. Cukup. Si King begitu gembira sehingga dia mengepalkan tangannya dan berkata kepada ayahnya, Ayah, apakah Luan pasti akan menang? Yang paling disukai, si Jian juga sangat senang dan berkata, kecuali kedua lawan juga memiliki metode khusus, kemungkinannya kecil. Wajah kedua leluhur lainnya sangat jelek. Saat ini, si Sing melihat ke arah si Mian. Si Mian mengerti dan dengan lantang mendesak dua kontestan lainnya, kontestan berikutnya, segera mulai. Orang yang menarik undian kuning gemetar. Meskipun dia sadar kembali, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Bahkan tangannya gemetar. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengambil busur dan anak panah. Dia menempatkan anak panah di tali busur dan membidik sasaran di puncak gunung lainnya. Dia terus bernapas masuk dan keluar untuk menstabilkan emosi gugup dan tangannya yang gemetar. Dia tahu bahwa hal paling mendasar dalam memanah adalah menjaga stabilitas, tapi dia berada di bawah terlalu banyak tekanan dan benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena waktu persiapan yang terlalu singkat, tiba-tiba terjadi keributan dan cemohan dari penonton, terutama dari pihak si Jian. Di bawah gelombang kebisingan seperti itu, mentalitas orang tersebut menjadi lebih buruk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, dan kemungkinannya kecil. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menembakkan panah. Ledakan. Anak panah itu melesat dengan aliran cahaya dan langsung menuju ke puncak gunung di kejauhan. Saat anak panah ditembakkan, seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang melihat anak panah itu, termasuk Luan. Suara mendesing. Anak panah itu menembus langit dan langsung menuju ke puncak gunung. Namun, yang sangat memalukan adalah anak panah itu bahkan tidak mengenai batu besar, apalagi mengenai sasarannya. Ia terbang tepat di atas batu besar itu. Setelah hening beberapa saat, orang-orang di sisi si Jian tertawa. Kemunculan tawa ini membuat ekspresi orang tersebut semakin buruk. Luan melihat tangan yang memegang busur itu jelas gemetar. Jika dia tidak bisa menstabilkannya, sembilan anak panah itu akan semakin keluar jalur. Si Sing dan Si Mian juga memperhatikan hal ini. Meski tawa orang di sisi si Jian memang agak berlebihan, namun mentalitas orang tersebut memang kurang stabil. Dibandingkan dengan Luan, dia jauh lebih buruk. Apa yang terjadi selanjutnya persis seperti yang Luan pikirkan. Akurasi orang ini menjadi semakin buruk, dan penyimpangannya menjadi semakin besar. Karena itu, mentalitas orang tersebut menjadi semakin buruk. Pada akhirnya, dia hampir pingsan. Setelah orang ini menembakkan anak panah terakhir, dia sebenarnya tidak bisa berdiri kokoh dan duduk di tanah. Anak panah terakhir juga menyimpang sejauh 200 kaki dari puncak gunung, menyebabkan sisi si Jian tertawa terbahak-bahak. Dari 10 anak panah, tidak ada satupun yang bisa mengenai sasaran. Jelas sekali bahwa orang ini telah gagal total. Berikutnya adalah orang yang menggambar lot hijau. Dengan pengalaman lawannya diejek sebelumnya, meskipun ia telah mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu, ketika ia benar-benar mengambil busur dan anak panah dan menjadi fokus penonton, tekanan psikologis yang sangat besar menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia menarik tali busur sepenuhnya, dan anak panah pertama menembus udara, langsung menuju sasaran terakhir di puncak gunung. Namun, panah pertamanya tidak seakurat orang sebelumnya. Itu langsung menghantam gunung di bawah batu besar itu. Dengan ledakan yang keras, sebuah lubang besar tertusuk di gunung oleh anak panah. Bahkan batu besar di atasnya pun terpengaruh sampai batas tertentu dan bergoyang. Panah ini secara langsung menyebabkan wajah orang tersebut menjadi pucat dan tidak berdarah. Tangannya yang mengambil anak panah kedua gemetar, dan dia bahkan tidak menaruhnya di tali busur dua kali. Ketika dia menarik tali busur sepenuhnya dan menembakkan anak panah kedua, anak panah kedua menghantam gunung lagi dan membuat lubang di dalamnya. Anak panah ketiga dan keempat pun tak luput dari nasib yang sama. Mereka sepenuhnya menembus gunung. Saat ini, penonton sudah tertawa terbahak-bahak. Selain kekuatan yang dimiliki orang ini, tiga kekuatan lainnya semuanya sama. Mentalitas orang ini telah hancur total. Dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya, dan hanya ingin segera menyelesaikan pengambilan gambar dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Maka, anak panah kelima ditembakkan. Dalam sekejap, ia mencapai pusat gunung di bawah batu besar dan menembusnya. Setelah tertusuk lima anak panah berturut-turut, gunung di bawah puncak gunung berguncang hebat. Dengan ledakan yang keras, seluruh gunung runtuh, dan batu besar di puncak gunung juga jatuh, langsung menghantam puing-puing. Gemuruh. Sepertiga dari gunung itu runtuh, dan semuanya baru berhenti setelah sekitar sepuluh napas. Saat ini, tidak ada cara untuk menemukan batu besar tersebut, apalagi targetnya. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini, dan mereka semua terdiam. Setelah dua tarikan napas singkat, kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Ha ha ha, menembak anak panah bisa menyebabkan gunung runtuh, ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat ini. Bukan begitu, siapa yang menyinggung gunung ini, dan runtuh begitu saja, bukankah menurut Anda itu tidak adil? Tawa mengejek dan diskusi tak ada habisnya. Wajah orang ini memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia berdiri di tempat. Melihat ini, si Sing tidak ingin terlalu mempermalukan orang ini, jadi dia melirik ke arah si Mian. Si Mian mengerti dan segera mengumumkan, babak kedua, si King menang sendiri. Kemenangan solo lainnya. Segera setelah pengumuman ini dibuat, pihak si Jian bersorak, sementara dua kekuatan lainnya terdiam. Jika bisa mendapat tempat di dua ronde pertama, mereka masih punya peluang untuk menyalip si King, namun semuanya gagal. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengejar ketinggalan. Terlebih lagi, siapa yang tahu seperti apa tiga putaran selanjutnya? Bagaimana jika mereka semua adalah keahlian manusia? Ini tidak bisa dilanjutkan. Saat Luan dan dua lainnya meninggalkan arena, dan si Mian hendak mengumumkan ronde ketiga, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri dari samping. Ini tidak adil. Seorang pria berteriak keras, apakah kamu mempermainkan kami? 1550. Kemunculan suara yang tiba-tiba itu langsung membungkam kerumunan. Semua orang terkejut. Ini adalah acara perjodohan yang diselenggarakan oleh si Sing Pei untuk putrinya. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan si Sing. Siapa yang berani menolak? Semua orang buru-buru menoleh. Ketika mereka melihat orang yang berdiri, mereka tidak bisa menahan nafas karena orang yang berbicara tidak lain adalah kepala keluarga dari keluarga lain, ayah si Ming, si Bian. Mata si Sing menjadi dingin. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pria lain tiba-tiba angkat bicara. Dia benar. Kalau begitu, kenapa kita tidak mengambil si King saja sebagai menantu kita? Pria ini adalah ayah si Yang, si An. Dia memandang si Sing dan berkata dengan lantang, karena kamu tidak ingin menjalin ikatan pernikahan dengan kedua klan kita, katakan saja begitu. Mengapa kamu ingin kami bersusah payah menyiapkan hadiah pertunangan? Apakah kamu meremehkan kami? Begitu dia mengatakan ini, semua orang tersentak. Kata-kata si An sangat serius. Jelas sekali dia sangat marah. Fakta bahwa dia bisa berselisih dengan mereka di acara perjodohan sudah cukup untuk menunjukkan kemarahannya. Tidak apa-apa jika si Bian berbicara sendirian, tapi perkataan si An sangat serius. Dikatakan bahwa si An adalah orang paling berkuasa di klan bulan mengalir. Bahkan si Sing sedikit lebih rendah darinya. Begitu dia berbicara, semua orang merasakan tekanan muncul antara langit dan bumi. Seluruh wilayah laut terselubung di dalamnya. Mata si Sing penuh dingin. Dia tidak menyangka kedua orang ini akan bereaksi seperti itu. Dia berbalik untuk melihat si Jian. Tubuh si Jian bergetar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Dia segera berdiri dan berteriak pada dua orang di kejauhan. Si Bian, si An, kalian berdua tidak boleh kalah. Apakah aku memanfaatkanmu? Mengapa persaingan ini tidak adil? Kamu tahu betul apakah kompetisi ini adil atau tidak? Tanpa manusia ini, apa yang bisa kamu lakukan di dua ronde pertama? Si Bian mendengus dan berteriak, bersaing dalam alkimia dan memanah. Hanya kamu yang bisa memikirkan hal seperti itu. Anda di sini bukan untuk acara perjodohan. Anda hanya mencoba mempermalukan kedua klan kami. Tidak apa-apa jika kita tidak berpartisipasi dalam acara perjodohan ini. Mulai sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan dengan kedua klanmu. Jangan salahkan saya karena terlalu berat tangan. Setelah itu, si Bian berteriak kepada semua orang, ayo pergi. Semua orang di klan segera berdiri, termasuk si Ming. Mereka semua ingin pergi. Saat ini, wajah si An terasa dingin. Dia menatap si Sing tanpa rasa takut dan berkata, Aku, si An, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku akan membalasmu ribuan kali lipat. Si An berbalik dan pergi. Orang-orang dari klan secara alami berdiri dan mengikutinya. Melihat kedua keluarga itu pergi, bahkan wajah si Sing dan si Jian pun berubah jelek. Menyinggung kedua keluarga ini mungkin akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan, dan bahkan mungkin akan terjadi pertempuran yang sangat tragis. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka mungkin bukan tandingan dua lainnya. Si Sing awalnya ingin bersekutu dengan si Jian. Wilayah yang diduduki kedua marga sangat dekat dan dapat berkembang bersama. Setelah mereka menjadi semakin kuat, mereka dapat menaklukkan dua klan lainnya dan memenuhi keinginan si Sing untuk bergabung dengan klan bulan mengalir. Namun, jika sesuatu terjadi sekarang, seluruh rencananya akan hancur. Namun, jika dia tiba-tiba mengubah kata-katanya, dia akan menyinggung perasaan si Jian sepenuhnya. Mata si Sing serius. Dia segera berdiri dan berteriak, apa yang kalian berdua inginkan? Bang, bang. Si Jian dan si An berhenti di saat yang bersamaan, begitu pula orang-orang dari kedua klan tersebut. Mereka berdua menoleh untuk melihat ke arah si Sing, dan si Sing berkata dengan dingin, yang saya inginkan sangat sederhana, persaingan yang benar-benar adil. Bagaimana kita akan berkompetisi? Si Sing bertanya dengan dingin. Katakan saja. Si Jian memandang si An. Si An merenung sejenak dan berkata dengan keras kepada si Sing, ketiga klan masing-masing akan mengirimkan sepuluh orang untuk battle royale. Orang yang masih berdiri pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Si Jian tercengang saat mendengar ini, tapi dia segera menganggup dan berkata, benar. Yang kuat akan dihormati di dunia ini, dan pahlawan akan dipasangkan dengan kecantikan. Inilah keadilan yang sebenarnya. Battle royale dengan masing-masing sepuluh orang. Si Sing dan si Jian langsung mengernyit, dan mereka merasa tidak nyaman. Ada terlalu banyak kemungkinan untuk battle royale, dan itu benar-benar tidak dapat dikendalikan. Dengan cara ini, mereka tidak akan percaya diri untuk membiarkan si King dan si Yan menikah, dan itu akan sangat merugikan mereka. Khusus untuk pihak si An. Klannya adalah yang terkuat, dan dengan maniak seni bela diri si Yang, si King sama sekali bukan tandingannya. Battle royale akan berjumlah 30 orang. Jika terlalu banyak orang, itu akan merusak keharmonisan. Terlebih lagi, pulau ini tidak cukup besar. Si Sing memandang mereka berdua dan berkata, Bagaimana pencarian pengantin pria bisa dianggap enteng? Tentu saja, kita harus menganggapnya serius. Si An berkata dengan lantang, lagi pula, pertempuran tidak harus terjadi di pulau. Laut di luar tidak ada habisnya. Bukankah cukup untuk 30 orang bertarung? Si Sing mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, si Bian di sisi lain langsung menyela dan berkata dengan lantang, saya setuju dengan apa yang dia katakan. Jika pertarungan yang adil seperti itu tidak berhasil, kami tidak ingin membuang waktu untuk mendiskusikannya. Keempat pemimpin klan sedang berbicara, tetapi yang lainnya diam saja. Mereka tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Si Sing melihat ke arah si An dan si Bian yang sangat kuat, lalu menoleh ke arah si Jian. Setelah dua nafas, dia membuka mulutnya lagi dan berkata kepada mereka berdua, Kalian berdua telah memutuskan isi pertempuran. Apakah kamu yakin tidak akan mengubahnya? Tentu saja, si An berkata dengan tegas, pertempuran akan menentukan pemenangnya, dan kami tidak akan mengubahnya. Jika saya kalah, saya akan menerimanya dengan sepenuh hati. Ketika saatnya tiba, saya akan tetap mengirimkan hadiah pertunangan sebagai hadiah ucapan selamat saya. Sama untukku, si Bian segera berkata, hasilnya akan ditentukan oleh surga. Saya tidak akan mengeluh. Baiklah. Mata si Sing tajam saat dia berkata, karena itu masalahnya, kami akan melakukan apa yang kalian berdua katakan dan mengadakan pertarungan tiga arah. Saat dia mengatakan itu, si An yang berada tidak jauh darinya terkejut. Dia tidak menyangka si Sing benar-benar setuju. Namun, dia juga mengerti bahwa mereka tidak bisa menyinggung dua klan sekaligus. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Si An dan si Bian memimpin anggota klan mereka kembali ke tempat duduk mereka. Ketiga kekuatan mulai mendiskusikan kandidat untuk pertempuran tersebut. Sisi si Jian juga sama. Namun, dibandingkan dengan diskusi intens dua klan lainnya, sisi si Jian sangat suram. Situasi yang mereka pikir sudah ada di dalam tas tiba-tiba berubah. Pasang surut hampir membuat mentalitas mereka runtuh. Terlebih lagi, selama mereka tidak bodoh, mereka akan berpikir bahwa kemungkinan besar si An dan si Bian akan bergabung untuk menghadapi mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini, peluang mereka untuk menang akan sangat kecil. Si Jian tidak berbicara, dan seluruh klan terdiam. Namun, si Jian juga tahu bahwa mereka tidak bisa diam seperti ini. Kalau tidak, mereka akan kalah tanpa perlawanan. Si King, kamu harus maju untuk pertempuran ini. Si Jian memandang putranya dan berkata, bahkan jika kamu kalah, kamu tidak boleh kalah. Jika kamu tidak naik, kamu akan dipandang rendah. Tubuh si King bergetar. Dia menganggup penuh semangat dan berkata, baiklah. Karena pemimpin klan muda naik, kontestan lain tentu saja tidak bisa melampaui tingkat budidaya pemimpin klan muda. Hal yang sama berlaku untuk dua klan lainnya. Si Jian mulai memilih orang dan setuju untuk membiarkan orang lain merekomendasikan diri mereka sendiri. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Ini karena peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Tidak ada seorang pun yang ingin mempermalukan diri mereka sendiri dan disalahkan. Tidak ada yang merekomendasikan diri mereka sendiri, dan tidak ada yang berjuang untuk naik. Ini karena siapapun yang dipilih si Jian akan naik. Segera, sembilan orang terpilih. Hanya satu orang yang tersisa. Si Jian menoleh untuk melihat ke arah Luan, yang selama ini diam. Luan juga melihat ke arah si Jian. Dia memahami pertanyaan pihak lain. Dia menganggup dan berkata dengan lembut, saya akan naik. Ketika dia mendengar kata-kata Luan, si Jian tidak bisa menahan nafas lega. Yang lainnya juga sama. Setelah dua tahap sebelumnya, tidak ada yang berani meremehkan manusia ini. Dia memiliki keterampilan alkimia dan keterampilan memanah yang kuat, jadi kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Pada titik ini, pihak si Jian telah mengkonfirmasi ke sepuluh kontestannya. Ada enam dari ras bulan mengalir, satu dari ras manusia, dan tiga dari ras lainnya. Namun, Luan tidak mengetahui seperti apa wujud asli ketiga orang ini, juga tidak mengetahui kemampuan mereka. Meskipun mereka sembilan mengetahui kekuatan satu sama lain, Luan belum pernah bekerja dengan mereka sebelumnya. Karena itu, dia hanya bisa berlatih sambil bertarung. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, diskusi antara ketiga pihak meredah. Melihat ini, si Jian berdiri dan berkata kepada semua orang, kontestan dari tiga sisi, silakan masuk ke arena. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari ketiga sisi menarik nafas dalam-dalam dan terdiam. Sepuluh sosok dari masing-masing sisi berdiri dan berjalan menuju tengah arena di bawah pengawasan penonton. Saat ketiga pihak maju, mereka saling memandang. Setiap tim dipimpin oleh pemimpin klan muda, dan mereka dipenuhi dengan semangat juang. Pada akhirnya, mereka berdiri berdampingan di tengah arena. Setelah semua orang dipastikan, Sising berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semuanya, pindah ke laut di depan.